dan eksekutif mahasiswa FTSP Universitas Trisakti yang merupakan profilan dari Biro Akademis dan Profesi Badan Eksekutif Mahasiswa FTSP Universitas Trisakti. Agar seminar terlaksana dengan lancar, mari pertama-tama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai acara, mari kita mendengarkan dan memutarkan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin, kami persilahkan untuk menonaktifkan mikrofon dan mengambil sikap sempurna. Basta sera. Basta sera. Terima kasih. 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 Semoga acaranya berjalan lancar. Terima kasih. 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 yang luar biasa. terima kasih. 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 Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Bagi Universitas Sri Sakti yang ke-55 Semoga Universitas Sri Sakti semakin sukses Dan tetap memberikan kontribusi yang besar untuk negara Dan tetap dapat mencetak para sumber daya-sumber daya yang andal Yang dapat bersaing secara global Dan juga tetap di hati masyarakat Terus dalam kesempatan kali ini adalah sangat spesial sekali Karena kita kehadiran dari salah satu alumni kita yang juga berjaya di internasional Bapak Stephen sebagai pembicara kita Sebagai kontribusi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Dimana menjadi salah satu agenda juga dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Dalam alumni Back to Campus Untuk memberikan dan sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman Selama bekerja ataupun selama menjadi seorang yang profesional Yang kedua sebagai kontribusi adalah sebagai komitmen juga Dari kerjasama kita dengan Universitas Teknologi Petronas Kita juga kehadiran pemateri dari UTP Terima kasih Dr. Yanni sudah bersedia hadir di dalam seminar ini Bapak Ibu dan para peserta seminar yang saya banggakan Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini Memberikan transformasi yang cukup besar ke semua sektor industri Tidak terkecuali adalah sektor industri konstruksi Dimana mau tidak mau siap tidak siap Kita harus siap dengan era digital Bekerja secara digital Dan berkolaborasi secara digital Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai engineer Nanti ini para mahasiswa sebagai calon engineer Dan arsitektur nantinya dapat menghandle Dalam bekerja secara digital Dalam satu tim Harapan saya di seminar kali ini nantinya Para peserta seminar dapat mendapatkan Pemahaman dan ilmu-ilmu yang nantinya dapat berguna Di pekerjaannya masing-masing Dan juga harapan saya semuanya dapat menyimak seminar ini dengan baik Cukup sekian presentasi Cukup sekian sambutan dari saya Saya ucapkan selamat berseminar Terima kasih Saya kembalikan ke MC Terima kasih Pak Rafis untuk kata sambutannya Selanjutnya hadirin semua webinar How engineers and architects handle remote construction team Atau bahasa lainnya merupakan remote working Di bidang konstruksi menggambarkan seseorang Memiliki kesempatan Untuk membentuk lingkungan kerja sendiri Dan memilih tempat kerja yang nyaman Sehingga membuat energi bekerja menjadi lebih baik Kami menghargai kalian semua Karena telah bergabung dalam acara webinar hari ini Terima kasih juga kepada media partai kami Yaitu web.arts, eventcampus, web.indonesia, dan webinar.id Selanjutnya Saya akan memaparkan susunan acara pada hari ini Yang sesi pertama Akan ada pemaparan dari Bapak Stephen Ari Agustino STMSC Selaku proyek planning dan kontrol Staff Petronas PD&T Downstream Plan Change Juga alumni AXSP Dengan pembahasan teknisi dalam remote working Dalam bidang konstruksi Seksi kedua Akan ada pemaparan dari dokter Yanni Ramawati Selaku dari Universitas Teknologi Petronas Malaysia Dengan bahasan teori akademis Dalam remote working di bidang konstruksi Kemudian di sesi ketiga adalah sesi tanya-jawab Yang dipandu oleh Ibu Dr. Retna Ayukus Fatarini STMT Sebagai moderator Jika Anda memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh pembicara Silakan katik pertanyaan tersebut di chatroom Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan pada sesi tanya-jawab Pertanyaan dapat berbentuk dalam berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia Sekali lagi bagi Anda yang baru saja bergabung Kami ucapkan selamat datang Ini tanpa menunggu lama lagi Mari kita dengarkan pemaparan pembicara pertama Dari Bapak Stephen Ari Agustino STMSJ Selaku Project Planning and Control Staff Petronas PDNT Downstream Plan Change Juga alumni FTSP Dengan pembahasan teknisi dalam remote working Dalam bidang konstruksi Yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Retna Ayukus Fatarini STMT Selaku moderator Sebelumnya perkenankan saya akan membacakan biografi dari pembicara Stephen Ari Agustino STMSJ Lahir di Jakarta pada 28 Agustus 1977 Dengan pendidikan 2008 Master Construction Project Management Malaysia Dan 2003 Bachelor Civil Engineering Trisaki Indonesia Sektor of Expertise Project Control Planning and Scheduling And Cost Control Years of Experience 17 Years Years with Petronas 10 Years Site Experience Jakarta Monorail Project Jakarta Indonesia Pertamina Petroleum Terminal Bau-bau Pulau Buton Indonesia Petronas Penapisan Terenganu KR 1 Project Malaysia Petronas ABF New Cooling Tower Bintulu Malaysia Petronas RGP2 Terminal Project Pengerang Malaysia Experience August 2018 To Present Position Staff Project Planning and Control Company Petronas BD&T Downstream Plan Change Project All Independent Regional Site Office From Karteh Johor Melaka Bintulu Region Conduct Periodic Doability for all IRSO Project Perform Schedule Review Prior to Schedule Risk Analysis for Plan Change and Capital Project Quality Check for all Approved IRSO Schedule Perform Project Independent Review for Schedule Section of EPC ITB for Plan Change and Capital Project Initiation of Advanced Planning System or Online Project Portfolio Online Reporting, Online Project Norms, and Online Schedule Cost Control Conduct PG Training for all IRSO Project Controls Desember 2011 to August 2018 Position Senior Project Control Engineer Company Petronas BD&T Downstream Project RGP2 Terminal Project FAL3 Design Possibility Study, ITB Preparation, Execution Preparing Master Detail Schedule, Establishment of Progress Measurement, and Monthly and Weekly Reporting System Monitoring, Controlling Schedule, and Cost Project Completion, and Monitor Progress Toward Milestones Prepare Weekly Report, and Monthly Report, and EPCC Final Documentation Untuk menyingkat waktu saya akan baca sebagian saja Jun 2011 to February 2012 Position Project Control Engineer Company Petronas PMD T&E Division Project New Common Reclaimer for MLNG And MLNG 2 Project March 2009 to February 2010 Position Project Control and Document Manager Company PT Krakatau Engineering Project Petroleum Transit Terminal Bau-Bau Project Indonesia May 2007 to February 2009 Position Project Control Engineer Company Rekayasa Industri Malaysia SDNBHD Project KR1 WWTP Enchantment Project Phase 1B Januari 2005 to December 2006 Position Site Engineering Company PT Adhikarya TBK Project Jakarta Monoreng Professional Development 2009 Sub-Training 2011 Physics Basic Course Sekian kebacaan CV dari Bapak Stefan Ari Agustino STMSC selaku Project Planning dan Control Staff Petronas PD&T Downstream Plan Change Untuk Bapak Stefan Ari Agustino Waktu dan tempat kami persilahkan Dan untuk Bu Retna Dan tempat kami persilahkan Terima kasih Mungkin Pak Stefan bisa langsung saja Pak Stefan Oke baik Mungkin saya akan Start dengan Selamat siang semuanya Salam sejahtera Terima kasih kepada Rikan Universitas Trisakti dan Wakil Rikan Berserta semua peserta seminar Mungkin Saya akan Jelaskan sedikit Saya Lulusan olum di Trisakti Lulusan tahun 2003 Bisa kelihatan kok semua slide-nya Bisa kelihatan kok semua slide-nya Oh slide-nya keluar ya Oke Oke baik Oke saya mulai dengan slide tadi Oke Oke saya mungkin Boleh start jelaskan Saya dulu Start tahun 2003 Saya lulusan Trisakti Saya terus Bekerja di bidang Pertama memang jaya ready mix Konkret Saya terus Sampai konstruksi Kehadi karya Monorail Lalu 2008 Saya start dengan Rekayasa Industri Akhirnya sampai saya Kerja di Petronas Setelah start Bekerja di Petronas Tahun 2010 Saat itu Sebagai Project Control Nah mungkin Ya disini Saya akan tunjukkan Aplikasi dari Apa Apa yang kita buat Untuk Oil and Gas Saya akan Nyaruhkan Penjelasan saya Untuk Oil and Gas Karena memang Bidang saya Oil and Gas Jadi saya akan Beritahu Apa pran Civil engineering ini Di Oil and Gas Mungkin gak akan So much ke Building Oke Yang pertama yang Saya ini Konten dari saya adalah Apa itu remote working Implementasi dari Remote working Yang kita buat sekarang Dan apa yang Masa depan dari remote working Oke Remote working ini Kalau kita lihat Baru Sekarang ini Implementasi ya Orang mulai Bahas tentang remote working Karena COVID-19 Oke Oke Remote working Tadi sudah dijelaskan Remote working itu adalah Kita bisa bekerja Di lokasi yang Convenient Untuk kita sendiri Mungkin di rumah Mungkin di Ruang tamu Mungkin di Sofa Atau di mana Itulah remote working Remote working Untuk beberapa Industri Mungkin satu hal Yang mungkin Bisa dikerjakan lah Kalau kerja di banking Yang memang full Di depan komputer Mungkin bisa Nah Tantangannya adalah Kalau kita ya Di konstruksi ini Konstruksi itu adalah Satu pekerjaan Yang kita buat Di lapangan Kita buat Ya pemasangan Ribar lah Concreting Apa sebuah Untuk Buat Pekerjaan fisikal Memang itu Satu hal yang Yang tidak bisa Semua dikerjakan Secara remote working Sekarang Itulah yang terjadi Tapi Remote working Ini sebetulnya Bukan satu hal Yang baru Sebetulnya Tanpa COVID-19 pun Remote working Itu adalah sesuatu Yang harus dikerjakan Memang Industri akan Akan bergerak Ke arah sana Tapi COVID-19 itu Sebetulnya Satu hal yang Memaksa kita Untuk Melakukan hal ini Sekarang Jadi kita udah gak bisa lagi Menunggu 2-3 tahun Untuk Aplikasi remote working Tapi sekarang Sebenarnya COVID-19 adalah Trigger Yang buat kita Jadi accelerate Itu aja Oke Untuk Lebih Pemahaman lagi Posisi apa Yang bisa kita kerjakan Cara remote working Di konstruksi Mungkin saya boleh Cerita sedikit Tentang Project last cycle Oke Di Konstruksi Terutama project 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 itu adalah Oke Kalau untuk buat sesuatu Project Kita selalu ada Start Ada End Oke Kita ada inisiasi Kita ada Completion Baru kita Hand over Kasih ke Operator Oke Nah Untuk Project Kohalan Gas Kita selalu akan Lewati 4 fase ini Ini ada dalam Project Management Book of Knowledge Oke Dia ada fase 1 Itu konsep Fase 2 Development Fase 3 Eksekusi Fase 4 Transfer Oke Konsep itu Biasanya kita akan Menentukan Apakah Project yang kita buat Viable Kita buat Apakah dia akan Mendatakan keuntungan Keuntungannya berapa Break event Kapan Nah itulah fase yang Konsep itu Oke Nah Kalau project itu Memang viable Untuk kita kerjakan Baru kita start developing Lebih detail lagi Itu yang kita pengen Development Fase 2 Oke Itu yang kita boleh start Oke Kalau untuk buat Project Contohnya kita buat Plan Gas Oke Plan Gas ini Berapa lama kita buat 3 tahun 4 tahun Oke Berapa biaya yang Kita perlukan untuk buat Itu dalam fase Development Nah nanti dalam fase Development ini Kita akan cari Siapa yang mampu Buat Karena kita Biasanya sebagai Dalam hal ini Saya di Petronas Kita bukan Builder Kayak kontraktor Kayak di karya Kayak contohnya Toyo Kayak contohnya Kayasa Kita bukan kontraktor Kita akan selalu cari Kontraktor siapa Yang mampu buat Nah itulah fase 2 Kita cari Siapa kontraktor Nah fase ketiga Adalah setelah Kita kasih kontraktor Kita kasih Adikarya Kita kasih ke Toyo Engineering Kita kasih ke Teknik Itulah kita panggil Fase eksekusi Nah fase eksekusi Inilah yang Kita panggil Construction Jadi nanti Yang pertanyaan kita adalah Remote working Selama Eksekusi Fase eksekusi Oke Nah yang fase keempat Ini simple Project itu sudah jadi Kita kasih ke Operator Operator yang akan jaga Fasilitas ini Perlu orang untuk jaga Dia jaga Maksud Untuk operasi Tiap hari Dia produksi Berapa barrel Dia produksi Berapa gallon Itu semua dalam Fase yang untuk Operator buat Oke Nah saya mungkin Akan lebih fokus Ke fase tiga Eksekusi Dimana kita akan Buat konstruksi Apa yang bisa kita Gunakan untuk Remote working Apa yang Gak bisa kita buat Dalam remote working Oke Berikutnya Yang tadi Fase eksekusi Biasanya Waktu kita Sudah Identify Kita buat Kita akan Award Paket Pembangunan Fasilitas ini Ke IPCC Kontraktor Biasanya kita panggil IPCC Kontraktor Yang kebetulan Masih saya disini Saya adalah downstream Dalam oil and gas Dia ada beberapa Boleh kita panggil Bukan ini juga Fase juga Oil Yang di dalam tanah itu Nah dia kan Apa Untuk ambil oil dan tanah Untuk sampai ke atas Itu kita panggil upstream Oke Jadi drilling Sampai platform offshore Itu namanya upstream Oke Nah setelah dia Sampai di upstream itu Dia pergi ke proses plan Nah proses plan itulah Yang kita panggil downstream Jadi pemrosesan Dari crude Untuk jadi bahan bakar Pemrosesan gas Jadi energy Itu kita panggil downstream Nah untuk downstream Biasanya kita akan Menggunakan Bentuk kontrak Yang namanya IPCC IPCC itu adalah Engineering Procurement Construction Dan commissioning Oke Kalau untuk platform Dia akan bentuknya lain lagi Dia akan panggil EPCIC Ada element installation Di dalam situ Jadi setelah dia construct Dia pasang Platform Jadi platform yang ada di laut Itu bukan buat di laut Itu buat di daerah Setelah di daerah siap Dia tarik dengan tak Takut yang besar Dia bawa ke laut Baru dia pasang di laut Makanya ada Element setelah konstruksi Adalah installation Oke Untuk saat ini Saya akan bahas Karena saya ada Dari bagian downstream Oke Untuk IPCC Sebelum Even sebelum COVID Sebetulnya kita udah ada Satu bentuk Untuk melakukan Pekerjaan yang Semi reboot Bukan reboot Dulu Engineering Untuk buat Plan Biasanya kita perlu Kalau contohnya kita Award ke Toyo Orang dari Toyo Yang di Jepang Semua akan datang ke Malaysia Untuk buat Engineering ini sama-sama Drawing lah Kita buat Reculation Semua harus pergi ke negara Yang Apa yang akan Kita buat itu Ya Dari Toyo Pergi ke Malaysia Stay di Malaysia Sekitar 2 tahun Untuk buat engineering Baru kita pasang Ada juga Kadang-kadang Dari Malaysia Pergi ke Jepang Setahun 2 tahun Untuk buat engineering Sampai siap Baru balik ke Malaysia Untuk pasang Baru kita buat konstruksi Jadi Dulu Semua itu Kita harus Kita memerlukan Physical Physical presence Orang itu harus Adi keempat Untuk buat engineering Bersama-sama Nah sekarang Dengan development Of online Internet Apa semua Kita udah Ada satu sistem Yang kita panggil PDS Plan design system Dalam plan design system ini Engineering Kayak Toyo Toyo sendiri punya Banyak Contohnya di India India itu untuk Proses engineering Untuk di Jepang Untuk structural engineering Semua dibuat di Jepang Oke Di Malaysia Lebih ke Programment Dan construction Jadi Dengan multiple area Orang yang ada di India Di Jepang Di Malaysia Kita gak perlu Semua pergi ke satu kantor Satu tempat Satu lokasi Tapi semua bisa di negara Masing-masing Untuk buat Engineering Oke Nah itu kita pakai Sistem PDS Nah PDS Ada Yang Biasa dipakai di market Itu ada dua Itu Integraph Dan Afifa Oke Integraph Yang apa Dikembangkan oleh Hexagon Afifa PDMS Afifa ini Biasa digunakan oleh Shell Shell total Kita pakai Afifa Kalau Petronas Kalau Petronas Kita pakai Integraph Oke Oke Berikut Engineering yang Biasa Kita ini Apa Kenapa kita harus Pakai PBS Oke Sebelum Development Dari PBS Semua engineer Itu bekerja Dengan Disiplin Masing-masing Kalau contoh Saya tunjukkan Ini adalah Aspen Isis Untuk Disiplin lain Seperti Process Engineering Dia Dia punya software Sendiri Untuk Hitung Kalkulasi Dia punya Proses Dia Untuk Beberapa Engineering Seperti Civil Engineer Dia pakai AutoCAD Dia pakai Tecla Dia pakai StatPro AutoCAD Untuk Gambar Dia punya 3D Wordle Dia punya 2D Semua Dia gambar Di dalam AutoCAD Tecla Untuk Buat Engineering Calculation Pada Akhirnya Dia akan Jadi Shop Drawing Untuk Cutting Plan Untuk Bajak StatPro Untuk Hitung Kalkulasi Fondasi Biasa Hitung Ada Gempa Ada Ini Structural Dia pakai StatPro Siser Untuk Hitung Pipa Pipa Itu Ada Stress Ada Lisis Kalau Dia Tegangan Terlalu Tinggi Dia pecah Itu Bisa Menimbulkan Ledakan Sama Bantry Ada Software Jadi Semua Disiplin Punya Software Sendiri Untuk Jadi Gambar Itu Semua Dalam Format Yang Berbeda Kenapa Kita Pakai PDS TDGS Itu Bisa Menggabungkan Semua Engineering Ini Jadi Satu Sistem Jadi Bentuknya Dia akan Seperti Layer Layernya Engineering Layernya Sipil Layernya Piping Layernya Instrument Layernya Mechanical Dia akan Combine Jadi Kita Kita Lihat Integrasi Antara Semua Gambar Ini Oke Nah Itu Adalah Dari Segi Engineering Jadi Engineering Seperti Sipil Engineering Mungkin Dari Semua Software Ini Dia Akan Dapat Input Dari Lapangan Kalau Contoh Start Pro Dia Biasa Akan Tunggu Soil Test Dulu Dia Akan Tunggu Mechanical Untuk Load Load Analysis Kita Harus Tahu Beban Dari Equipment Ini Berapa Untuk Kita Boleh Tahu Fondasi Yang Kita Buat Diameter Berapa Bentuk Apa Untuk Tahu Bentuk Fondasi Kita Harus Tahu Soil Test Soil Condition Seperti Apa Apakah Tanah Ini Lembek Apakah Tanah Ini Keras Itu Semua Masih Input Kita Punya Kekulasi Oke Nah Di Luar Dari Software Engineering Seperti Saya Bagian Untuk Planning And Control Kita Bisa Menggunakan Software Namanya Oracle Primavera P6 Jadi Oracle Primavera Ini Kita Ini Lebih Kita Panggil Project Management Software Oke Kalau Engineering Disiplin Setiap Disiplin Punya Specialist Sipil Ada Yang Sipil Dia Sipil Sipil Untuk Mechanical Hanya Mechanical Saja Piping Hanya Relate Kepada Oke Saya Punya Piping Akan Kasi Fit Kepada Alat Mana Equipment Apa Project Management Ini Lebih Kepada Overall Jadi Kita Harus Paham Semua Interconnection Antara Engineering Ini Dengan Engineering Satu Lagi Jadi Kita Mungkin Kita Tidak Begitu Detail Untuk Satu Disiplin Tapi Kita Harus Tahu Semua Garis Besar Semua Kegiatan Engineering Nah Yang Seperti Saya Cekitakan Tadi DDS Menggabungkan Semua Engineering Software Ini Jadi Satu Platform Jadi Dalam Integraph Kalau Petronas Menggunakan Integraph Kita Akan Buat Itu Jadi Smart Plan System Smart Plan System Itu Bentuknya Jadi Layer Layer Itu Integrate Jadi Satu Dia Dia Satu Integrasi Data Untuk Plan Piping Sipil Mechanical Semua Jadi Satu Nah Dalam Gambar Dia Bentuknya Jadi 3D Oke Nah Sekarang Untuk Perkembangan Teknologi Ini Kita Mau Tahu Apa Hubungannya Antara Gambar 3D Ini Dengan Waktu Oke Nah Itulah Yang Kita Keluarkan Satu Sistem Baru Yang Kita Mengilang Mungkin Berikutnya Akan Dijelaskan BIM Itu 4D Dan 5D 4D 5D Ini Sebetulnya Hanya Elemen Penambahan Dari 3D Ditambah Time Adalah 4D 4D Yang Tambah Elemen Time Dengan Ditambah Elemen Of Cost Itulah 5D Nah Jadi Ini Hanya Integrasi Dari Design Engineering Dengan Time Dan Cost Oke Nah Ini Semua Memang Dilakukan Nah Inilah Yang Bisa Dilakukan Mungkin Secara Remote Tapi Remote Ini Dalam Arti Planning Planning Stage Oke Jadi Kita Bukan Pergi Ke Site Kita Tidak Pergi Ke Lapangan Untuk Lihat Kondisi Tapi Ini Masih Planning Stage Untuk Implementasi Oke Berikutnya Untuk Implementasi Lapangan Oke Apa Yang Kita Buas Untuk Implementasi Lapangan Di Oil and Gas Untuk Remote Working Untuk Project Management Team Mungkin Ya Ada Beberapa Kediatan Yang Bisa Kita Buat Secara Remote Kalau Contoh Progress Oke Kita Sekarang Teknologi CCTV CCTV Yang Kita Ada Sekarang Dia Bisa Remote Kita Dengan Handphone Kita Bisa Buat Menghadap Kiri Menghadap Kanan Atas Bawah Untuk Lihat Progress CCTV Dalam Konstruksi Kegunaan Dia Dua Itu Security Satu Physical Progress Reporting Satu Oke Untuk Lihat Apa Itu Yang Perkembangan Sekarang Untuk Untuk Struktur Yang Kita Buat Oke Yang Lain Contohnya Adalah Drone Drone Ini Pun Kita Buat Untuk Di Petronas Pun Implementasi Kalau Di Petronas Implementasi Dia Contoh Epsimoliting Karena Saat Ini Kan Dengan Adanya Covid Kita Kerja Untuk Jaman Dulu Kita Hanya Perlu Cofferal Kita Perlu Helmet Safety Glass Amma Glove Habis Ada tambahan Lagi Harus Tutup Mulut Yang Buat Supaya Respirator Untuk Itu Kan Gak Selalu Kita Punya Inspektor Di Lapangan Setiap Saat Monitor Dan Tahu Itu Semua Jadi Salah Satu Caranya Kita Bisa Akan Deploy Drone Drone Itu Kita Lengkapi Dengan Satu Artificial Enchanted System Jadi Dia Akan Detect Mana Yang Pakai Kita Panggil PPE Personal Protection Equipment Jadi Mana Yang Pakai PPE Lengkap Siapa Yang Gak Pakai PPE Lengkap Dia Akan Detect Secara Artificial Intelligent Kita Ada Software Jadi Sekarang Memang Aplikasi Yang Kita Gunakan Untuk Remote Working Itu Akan Kasih Laporan Setiap Saat Satu Lagi Untuk Physical Progress Report Kalau Untuk Saat Ini Tapi Sebelum Covid Pun Kita Buat Contoh Waktu Kita Pergi Ke Johor Rapid Itu Setiap Bulan Kita Akan Selalu Kirim Drone Untuk Lihat Physical Progress Sekarang Kita Udah Jadi Apa Itulah Yang Nanti Pergi Ke Klien Kita Inilah Progres Kami Kami Udah Jadi Sebanyak Ini Sekarang Mungkin Aplikasi Drone Itu Berkembang Lebih Jauh Contohnya Yang Saya Tunjuk Bahwa Fotogrammetri Itu Inilah Fotogrammetri Fotogrammetri Itu Sebetulnya Sama Seperti 3D Jadi Yang Ini Koreasinya Dengan BIM Tadi Jadi Kita Punya Design Dalam Design Itu Kita Udah Buat Satu Bentuk Gedung Satu Bentuk Struktur 3D Kita Tambah Element Of Time Jadi Kita Bisa Simulasi Sekarang Satu Bulan Akan Jadi Gedung Berapa Lantai Dua Bulan Akan Jadi Gedung Berapa Lantai Saat Kita Simulasikan Itu Dalam BIM Tadi Inilah Aktual Dalam Aktual Drone Akan Scan Contohnya Kita Lepas Drone Itu Ada Bulan Kedua Kita Fotogrammetri Gedung Itu Model Kita Buat Apakah Ada Variance Contohnya Seharus Lantai Dua Sekarang Masih Lantai Satu Artinya Itu Delay Disitulah Kita Akan Mulai Cari Oke Apa Itu Mitigation Yang Bisa Kita Buat Itulah Salah Satu Development Berikutnya Dari Drone Scamming Yang Sebelah Kanan Mungkin Ada Dua Tipe Fotogrammetri Satu Yang Pake Simply Hanya Foto Yang Kedua Pake Lidar Berikutnya Adalah Digitalization Digitalization Ini Mungkin Untuk Simpelnya Inilah Yang Efek Karena Covid Kalau Contoh Online Meeting Dulu Setiap Weekly Meeting Kita Memerlukan Physical Progress Contoh Saya Kita 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 Sekarang Karena Covid Ya Kita Pergi Even Kita Pergi Ke Bintulu Pun Saya Kena Quarantine Dua Minggu Jadi Supaya Tidak Perlu Ini Lebih Kita Di Rumah Kita Buka MS Team Nah Itulah Contractor Ada Contractor Itu Kadang-kadang Ada Yang Di Jepang Kadang Ada Yang Di Malaysia Di Beberapa Daerah Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Pergi Jadi Poinnya Memang Satu Sisi Kita Lebih Cost Saving Untuk Keadaan COVID Ini Cost Yang jadi Masalah Ya kan Sekarang Karena COVID Transportasi Berkurang Mobil Tidak Jadi Penjualan Pun Supply Sebetulnya Ini Sudah Di 2015 Supply Tapi 2015 Itu Sebetulnya Perang Oil Perang Dagang Antara Rusia Dengan Arab Nah Untuk Yang Sekarang Ini Memang Kita Tidak Pernah Prediksi Itulah Yang Kita Panggil Grey Rino Dan Black Swan Ada Satu Kondisi Yang Kita Tau Akan Jadi Tapi Kita Tidak 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 Jadi Dalam Waktu Yang Sangat Cepat 2015 2016 Jadi Lagi Saat Ini Jadi Akhirnya Untuk Semua Industri Oil Guys Kita Berpikir Bahwa Perubahan Itu Bukan Nanti 2-3 Tahun Tapi Perubahan Itu Sekarang Jadi Itulah Yang Sekarang Kita Buat Nah Kita Untuk Potong Untuk Untuk Client HSC Nah Seperti Tadi Yang Di Drone Ada HSC Monitoring Sekarang Untuk HSC Ada Satu Lagi Aplikasi Kita Pakai Apps Itu UAUC Unsafe Act Dan Unsafe Condition Jadi Semua Reporting Untuk HSC Kita Hanya Buka Apps Saja Kita Masukkan Semua Incompliance Untuk HSC Nanti Semua Akan Kerekod Online Langsung Kalau Jaman Dulu Kita Bawa Kita Bawa Card Tidak Aman Karena Ada Batu Lokasi Ini Tidak Aman Karena Apa Baru Kita Kumpul Secara Manual Nanti Setelah Itu Satu Minggu Atau Berapa Hari Kemudian Ada Orang Yang Compile Jadi Satu Oke Baru Buat Action Apa Jadi Memerlukan Waktu Kita Butuh Waktu Untuk Compile Tapi Dengan Adanya Apps Ini Satu Hari Kita Sudah Sudah Summary Summary Itu Tinggal Kita Tick Oke Ini Penting Ini Tidak Ini Yang Lanjut Ini Tidak Yang Sesi Apps Yang Lain Lagi Adalah Schedule Apps GTA Itu Yang Salah Satu Inisiatif Jadi Untuk Update Di Lapangan Kita Biasanya Kalau Scheduler Harus Balik Ke Kantor Kita Update Pake Laptop Masuk Ke Primavera Kita Update Baru Kita Tau Oke Ini Schedule Delay Ini Tapi Dengan Ini Pekerjaan Apa Kita Tinggal Update Oke Ini Terlambat Yang Ini Ada Ini Variance Kenapa Jadi Itu Semua Dilakukan Dalam Handphone Jadi Tinggal Satu hari Karena Setiap Unit Dari Plan Ada Scheduler Sendiri Untuk Compile Jadi Satu Memerukan Waktu Yang Lama Juga Sehari Dua Hari Untuk Compile Semua Data Tapi Dengan Apps Ini Ngumpulin Data Kita Dapat Satu Integrated Schedule Oke Yang Berikutnya Online Dashboard Ini Kita Buat Microsoft 365 Online Dashboard Dari Ini Semua Apa Data Yang Kita Kumpulin Semua Ke Analisa Jadi Satu Online Dashboard Kita Pakai Sistem Power BI Dia Dalam Microsoft M 365 Oke Tadi Itu Semua Beberapa Yang Kita Buat Saat Ini Mana Yang Driven Oleh COVID-19 Mana Yang Memang Kita Harus Berubah Dari Dulu Oke Oke Yang Apa Yang Kita Akan Buat Satu Artificial Intelligent Oke Artificial Kedua Adalah Machine Learning Berikutnya Augmented Reality Robotics Unmanned Facility Oke Untuk Masa Depan Remote Working Sebetulnya Bukan Sesuatu Hal Yang Mungkin Kita Masih Jauh Oke Berapa Tahun Lagi Film Star Trek Tapi Sebetulnya Tidak Ini Sesuatu Yang Kita Buat Sekarang Contohnya Artificial Intelligent Sebetulnya Saya Sedang Mengembangkan Pakai M365 Ada Satu App Namanya Power Apps Power App Dia Punya Satu Sistem Artificial Intelligent Yang Kalau Ada Kontraktor Kasih Report Ke Saya Report Itu Akan Automatically Berubah Jadi Report Versi Kita Versinya Petronas Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Ambil Ketik Ulang Atau Analisa Sediri Artificial Intelligent Bisa Mengidentifikasikan Oke Number Ini Masuk Mana Report Ini Masuk Mana Itu Yang Kita Kita Buat Dan Ini Bukan Sesuatu Yang Dua Tiga Tahun Kedepan Mungkin Dah Hitungan Bulan Kita Bisa Buat Sama Hal Nga Machine Learning Kedepan Nah Itulah Satu Point Lagi Engineering Yang Sekarang Kita Udah Nggak Bisa Relay Lagi Kepada Satu Disiplin Sekarang Kalau Dulu Saya Civil Engineering Mungkin Kalau Saya Pergi Ke Soal Test Mungkin Buat Soal Investigasi Buat Struktur Ini Hitungan Manual Mungkin Ini Satu Disiplin Tapi Sekarang Untuk Lihat Tantangan Zaman IT Itu Play Quality Role Juga Jadi Machine Learning Mungkin Kedepan Masa Depan Itu Lebih Tantangan Juga Menakutkan Juga Contoh Saya Project Control Project Control Dulu Tahun 2002 1990 Belum Banyak Dan Mungkin Belum Ada Beberapa Perusahaan Yang Ada Setelah Tahun 2000 Mereka Lihat Elemen Dari Schedule Penting Untuk Project Itulah Dia Masuk Ke Pembok Satu Elemen Pembok Adalah Schedule Dan Contohnya Machine Learning Machine Learning Kita Sudah Ada Namanya Azure Microsoft Azure AI Azure Ini Kalau Kita Sudah Buat Secara Efisien Contohnya Kalau Sekarang Kita Yang Tadi Saya Tunjukkan Fase Untuk Analisa Desain Visibilis Sadi Apa Semua Mungkin Orang Yang Buat Kalau Orang Yang Buat Terima Kita Kita Lihat Oke Desain Bentuk Begini Oke Terus Hitung Dulu Dia punya Load Analisis Kita Buat Sendiri Secara Manual Orang Yang Buat Tapi Kalau Machine Learning Semua Data Record Yang Kita Punya Di Dulu Dulu Itu Kita Compile Semua Dalam Situ Sistem Di Dalam Azure Jadi Waktu Kedepan Kita Akan Buat Sesuatu Yang Baru Kita Tinggal Inputkan Kedalam Komputer Oke Saya Membuat Plan Gas Kapasitas Dia Sembilan Train Besarnya Berapa Machine Learning Ini Akan Kasih Tahu Baiknya Adalah Begini Plannya Karena Dia Belajar Dari Plan Yang Sebelumnya Jadi Kita Akan Lebih Mengurangkan Peran Engineer Dia Di Awal Itu Bukan Buat Lagi Tinggal Analisa Machine Yang Akan Kasih Tahu Kita Bentuk Akan Jadi Seperti Ini Kita Yang Orang Yang Punya Pengalaman Dia Akan Tentukan Oke Mungkin Saya Akan Pilih Ini Kalau Saya Tambah Kapasitas Ini Gimana Nah Machine Learning Oke Baiknya Tambah Mesin Jadi Itu Semua Memang Kita Bisa Lakukan Di Machine Learning Jadi Itulah Nanti Apakah Engineer Kita Ini Nanti Yang Baru Baru Ya Itulah Dia Harus Belajar Lebih Lagi Dari Sekarang Untuk Bisa Compete Karena Kedepan Ada Sum Yang Kita Bisa Buat Automated Ada Sum Lagi Yang Oke Untuk Berikutnya Augmented Reality Augmented Reality Ini Ada Hubungannya Dengan Yang Saya Tunjuk Tadi BIM Mungkin Saya Boleh Tunjuk Video Oke Mungkin Namanya Microsoft HoloLens Jadi Dengan HoloLens Ini Kita Bisa Meng-augment Design Actual Condition Jadi Kita Bisa Plot Untuk Desain Pipa Yang Ini Berdasarkan Drawing Kita Buat Jadi Kita Bisa Plotkan Tinggi Segini Panjang Segini Dia Akan Plot Ke Dalam Lokasi Yang Sesungguh Jadi Kalau Contoh Posisi Pipa Miring Gak Pas Dia Akan Oke Ini Perlu Adjustment Jadi Dulu Yang Kita Punya Masalah Dengan Oke Gimana Caranya Gambar Ini Jadi Di Lapangan Nanti Dengan HoloLens Ini Kita Mungkin Bisa Lebih Efisien Ini Bukan Sesuatu Yang Masa Depan Ini Kita Pun 5D Yang Kita Pakai Sinkro Nama Software Sinkro Saat Itu Perusahaan Sinkro Datang Di Petronas Dia Sudah Bawa HoloLens Dia Tunjuk Ini Caranya Seperti Ini Bukan Satu Masa Depan Lagi Sudah Ada Oke Oke Yang Berikutnya Yang Biasa Tunjukkan Robot Kalau Tadi Mungkin Kita Lihat Documented Reality Untuk Orang Orang Yang Datang Ke Site Yang Jalankan Documented Reality Ditunjuk Lokasi Kerja Oke Ini Pipa Pagi Kesini Pipa Pagi Kesana Ada Satu Lagi Robotik Robotik Ini Juga Dari Lihat Augment Juga Kalau Dulu Orang Yang Akan Pergi Kelapan Untuk Lihat Augmented Kalau Ini Robot Yang Akan Buat Sepertinya Videonya Tidak Terlihat Pak Oh Sorry Tidak Terlihat Ya Dari Maaf Jalan Oh Sorry Betul Pak Saya juga Penasaran Bicara Video Tapi Tidak Oh Berarti Tidak Nyambung Sorry Maaf Oke Baiklah Kalau Gitu Mungkin Saya Jelaskan Aja Untuk Augmented Reality Tadi Yang Saya Selap Tadi Augmented Reality Dia Menunjukkan Ada Orang Yang Pegi Kelapangan Dia Pakai Kaca Mata Yang Oleh Microsoft Dia Panggil HoloLens Dia Bisa Plot Drawing 3D Itu Ke Actual Condition Actual Lapangan Jadi Kita Tahu Oke Ini Lokasi Pipa Nih Gak Pas Kurang Miring Atau Apa Itu Jadi Kita Bisa Plotkan Lebih Realita Antara Desain Dengan Gambar Jadi Untuk Lebih Presisi Karena Itu Pada Nanti Hubungannya Dengan Actual Gambar Actual Berikutnya Robotik Robotik Ini Kalau ada Filmnya Saya Lebih Bisa Jelaskan Oke Kalau Robotik Ini Contohnya Ada yang Tahu Boston Dynamic Boston Dynamic Itu Ada Buat Satu Robot 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 Betul Kayak Anjing Namanya Spot Robot Anjing Ini Untuk Beberapa Industri Konstruksi Biasanya Digunakan Untuk Plotting Physical Progress Jadi Dia Jalan Dari Gedung Masuk Dia Akan Ngescan Semua Physical Gedung Oke Physical Gedung Ini Nanti Akan Masuk Ke Database Konsultan Konstruksi Nanti Dia Akan Masukkan Kedalam Actual 3D Model Jadi Untuk Inspeksi Gedung Inspeksi Progress Bukan Orang Lagi Tapi Kita Pakai Robot Itu Untuk Konstruksi Untuk Unmanned Facility Ini Ini Sebenarnya Bukan Konstruksi Tapi Ini Yang Mau Saya Tunjukkan Dengan Adanya Robotik Ini Apa Yang Kita Buat Sekarang Di Petrona Untuk Beberapa Platform Kita Sekarang Sudah Mencoba Untuk Pakai Robot Robot Itu bukan Robot Android Tapi Robot Yang Cuma Mantan Yang Untuk Oke Kalau Pressure Turun Tinggal Cetek Duduk Pressure Ini Cetek Mati Terus Untuk Inspeksi Kelapangan Dia Pakai Robot Yang Spot Ini Untuk Pergi Jalan Dia Lihat Metering Ini Cukup Pipa Ini Bocor Jadi Dia Pakai Robot Yang Perlu Lagi Pakai Orang Orang Satu Pergi Offshore HSC Untuk Bawa Orang Dari Darat Pergi Ke Platform Itu Biasanya Memerlukan Ya Biasanya Ada yang naik helikopter Ada yang naik kapal laut Apalagi Kadang-kadang Kayak contoh Baru Berapa minggu lalu Kita baru ada Insiden Cuaca buruk Kapal Tabrakan Banyak yang Meloncat ke laut Ada dua orang mati Nah Dengan adanya robot ini Mungkin Kedepan Kita gak perlu lagi Kirim orang Kirim orang itu Kalau dalam keadaan Yang sangat Terpaksa lah Untuk Yang orang harus Interveni Tapi kalau tidak Ya robot pun Bisa buat Kalau cuma Inspeksi aja Cuman Monitoring aja Cuman Operate aja Dan juga kan Cost Satu lagi Cost yang paling penting Cost Cost itu Karena kita kirim orang Ke ini Offshore Untuk tinggal di Offshore Biasanya offshore itu Gak mungkin Kayak kita pergi kantor Pagi-pagi Sore pulang Offshore itu Pergi sekarang Pulangnya satu bulan kemudian Nah Biasanya untuk Compensate itu semua Memang gajinya Yang paling tinggi Adalah offshore Nah Dengan pakai robot ini Ya mungkin Orang-orang yang Operator ini Gak perlu lagi ke Ini Ya hanya perlu di rumah aja Di cuman Dan monitor aja Tahu bahwa Oke yang ini Pressurenya turun Saya naikkan Yang ini Bocor Oke saya kirim Inspeksi Jadi perkembangan Remote working Sebetulnya udah Ke arah sana Kalau contoh Mitsubishi Sekarang Dia lagi Develop Kapal Tak yang Kapal kargo Itu udah Unmanned Jadi Bukannya Orang yang jadi Kapten kapal Atau ada orang-orang Yang setir kapal Tapi itu semua Remote control Dia hanya di kantor Dari Jepang Dia bisa kirim kargo Dari Jepang Pergi ke Dubai Atau pergi ke Qatar Ambil LNG Itu kontrol Semua dengan Satellite Jadi Itu udah Kita udah ke arah Kesana sebetulnya Nah itu udah 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 jadi Kalau kita tahu kan Mobil aja udah jalan sendiri Kapal yang kargo besar Itu juga bisa jalan sendiri Sekarang Jadi itulah Mungkin Beberapa yang Remote working Yang bisa saya ceritakan Terutama Bidang oil and gas Mungkin itu aja Yang bisa saya Terima kasih Sangat menarik Materinya Bapak Mungkin saya Kembalikan ke MC Dulu Silahkan MC Terima kasih Terima kasih Untuk Bapak Stephen Atas Pemaparan materi Yang sangat Bermanfaat ini Pak Nah Ternyata remote working Benar-benar Berguna banget Di proyek Konstruksi Banyak banget Manfaat software Yang dapat Diaplikasikan Dalam proyek konstruksi Ya kan Tif Benar banget Ciel Dengan adanya remote working Bukan cuma Banyak Yang Banyak Service Yang bermanfaat Tapi Seseorang juga bisa Memiliki kesempatan Untuk membentuk Lingkungan kerja sendiri Dan memilih tempat kerja Yang nyaman Dan selanjutnya Untuk para peserta Tidak lupa Sekadar mengingatkan Pastikan untuk Mengatik pertanyaan Anda Kedalam chatroom Dan mengikuti seminar Sampai acara berakhir Karena nanti Akan ada link Evaluasi form Yang harus diisi Untuk mendapatkan Sertifikat Selanjutnya adalah Pemaparan dengan Bahasan yang tentu saja Tidak kalah menarik Yaitu Bahasan teori akademis Dalam remote working Di bidang konstruksi Oleh Dr. Yani Ramawati Dari Universitas Teknologi Petronas Malaysia Dengan moderator Ibu Dr. Ratna Ayu Puspatarini STMT Untuk itu Perkenalkan Saya Membacakan Biografi dari Pembicara Dr. Yani Ramawati Currently is working A senior lecturer In Department of Civil and Environmental Engineering University Teknologi Petronas Graduated from Institute Teknologi 10 November Bachelor Bachelor Arktitektur Meng And Doctor In Civil Engineering Have some project Research In project development And building Information modeling Principal investigator For project Research Development Strategies Of Integrate World System Design Approach For energy Efficient Building Decision Support System For improving Transportation Infrastructure Operasi Performing In Tourism Area Automation Collaboration Modeling In BIM For the Reliability Performance Of High-rise Resident Energy Fundamental Study On Calibration Technique Of Offshore Structural Digital Twin For Determination Of Structural Range Performance Using The Dimage Location Factor At RGLV Technique Innovation Green For Innovation Green Procurement Model For Sustainable Public Project Development And Construction In Malaysia Conceptual Model Offline Productivity For Commercial Propractice Formulating Green Process Formal And Support System For Public Construction Project Untuk Ibu Dr. Yanni Saya Persilahkan Waktu Dan Tempat Dan Kepada Bu Retna Sebagai Moderator Dipersilahkan Terima 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 Selamat Siang Ibu Yanni Selamat Siang Ibu Retna Ya Apa Ada materi yang bisa Disharekan Sudah Share Bu Sebentar ya Saya Share Ya Jadi seperti yang tadi sudah Sampaikan MC bahwa Bu Yanni Lebih ke arah Teori Dalam Remote Working Ya Bu Ya Betul Saya Share Sedikit Konsep Apa Semuanya Sudah Bisa Melihat Screen Saya Ya Kami sudah bisa melihatnya dengan baik Bisa Dilanjut Silahkan Ibu Oke Terima Kasih Ibu Retna Terima Kasih Untuk MC Atas segala waktunya Terima Kasih Juga Untuk Bapak Rafles Yang telah mengundang saya Mengisi webinar Kali ini Dan Selamat Siang Atau selamat Sore Untuk Adik-adik Dari Universitas Trisakti Saya Menyampaikan Selamat ulang Untuk Trisakti Semoga Sukses Dan Jaya Oke Terima Kasih Semuanya Semoga Semuanya Ready Untuk Mengikuti Materi Kali Ini Jadi Mohon Dibuka Handphone Atau Membuka Webpage Di Dalam Dari Laptop Tolong Buka Kahoot Dot I T K A H O O T Dot I T Kahoot Dot I Main Games Dulu Nih Bu Ya Kita Belajar Sambil Main Games Asik Ya Bu Ya Biar Nggak Ngantuk Suasana Siang Siang Begini Bu Betul Oke Oke Bagi peserta Mungkin Bisa dibuka Ini ada Dari website Atau Dari Aplikasinya Langsung Ya Jadi Buka Ini Webnya K A H O O T Dot I T Oke Ada Satu Peserta Sudah Join Jadi Ini Ada Pin Pinnya 8 9 Bisa Ibu Ya Silahkan Silahkan Ibu Rupna Pak Rupna Pak Steven Silahkan Coba Nih Kita Bermain Bersama Sama Oke Ada Berapa Peserta Ibu Saya Menunggu Berapa Ya Saya Lihat Tadi Di Attendees Ada 90 Sekian Mungkin Kita Tunggu Sekitar Satu Atau Dua Menit Lagi Ibu Rupna Boleh Boleh Oke Sekarang Kita Sudah Ada 16 17 Peserta Pak Nick Nih Aduh Boleh 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 Pake X Boleh 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 Saya Belum Melihat Pak Raflis Juga Disini Silahkan Join Saya Sudah Join Ya Bu Saya Sudah Join Bu Itu Oke Baik Baik Nitya Sudah Join Pak Nitya Ayo Semuanya Join Saya tunggu Satu Sampai Dua Menit Karena Materinya Semua Iya Jadi Supaya Lebih Jelas Oh Disini Disini Sudah Terlihat Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Tujuh 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 Lumayan Ayo Terus Tambah lagi Udah Tujuh 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 Pake Itu Websitenya Pak Tengah Pake Applikasi Websitenya Masuk Kahud .it Kemudian Masukkan PINnya Jadi Buka Web Baru Kemudian Ketik Kahud .it Dan Masukkan PINnya PINnya Adalah 89 69 107 Oke Sudah Ada 33 Berarti Kurang dari Setengah Setengah Dari Persertan 34 Ayo Terus Tujuh Jadi Berkurang Ayo Terus Terus Ayo Joi Karena Nanti Saya Takutnya Kalau Misalnya Ada Breaking Network Juga Jadi Semuanya Masih Bisa Mengikuti Materi Ayo Terus Lagi Berarti Setidaknya Setengahnya 45 Kata Sibu Target Target Oke Lagi Lagi Ayo Belum Sampai 45 Silahkan Silahkan Ayo Panitianya Sudah Ikut Belum Panitianya Ayo MC Sudah Belum MC Yang Cantik Cantik Adik Adik Student Mungkin Ini Nanti Saya Bisa Share Ke Pak Rafli Sebagai Attendance Mungkin Oke 41 Come on Lagi Lagi Kalau Dapat 45 Baru Kita Mulai Bu Ya Nanti Kalau Misalnya Join Di Tengah Juga Bisa Di Tengah Tengah Bisa Ya Jadi Kita Tunggu Dua Lagi 45 Ayo Dua Lagi Tapi Akhir Ada Skornya Juga Jadi Ada Skor Ada Kalau Malu-malu Pake Nama Bisa Pake Inisial Betul Bisa Pake X Oh Pak Steven Sudah Ada Disini Oh Steven Oh Ada Singkatan Jika Berkurang Tadi 43 Waduh Berkurang Biasanya Karena Network Satu 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 Lagi Atau Bisa Oke Bu Bisa Kita Mulai Sudah Kutanya Sudah Ini Terima Kasih Mungkin Adik-adik Panitia Bisa Bisa Meng-copy Ini Game Pinnya Kemudian Masukkan Kedalam Chatbox Jadi Nanti Mungkin Ada Yang Join Di Akhir Bisa 8 96 07 Ditulis Di chatnya Tolong Nek Dibantu Ya Nek Silahkan Ibu Saya Klik Start Ya Oke Jadi Apa sih Perasaannya Hari ini How do you feel Today Tinggal Ricky ya Oke Jadi Ada 7% Yang Malu Ada 3% Yang Lagi Sedih Kemudian Oh Sorry Ada 21 Oke Majority Happy Ya Excited Semoga Nanti Di akhir Materi Yang Yang 6 Orang Ini Atau 6 Ditambah 16 Semuanya Ini Nanti Bisa Berubah Menjadi Seperti Ini Oke Terima kasih Kita Lanjutkan Oke Seperti Yang kita Tahu Kita Ketahui Sekarang Kita Memasuki Norma Baru Kalau Misalnya Untuk Student Kan Teaching Dan Learning Apa Yang Kalian Rasakan Dengan Environment Seperti Ini Karena Ini Berkait Apa Yang Kalian Rasakan Oke Wah Mayoritas Seperti Ini Bu Rutna Oke Saya Belum Bikin Nanti Saya Ngajar Biar Ketahuan Mas Sesuanya Oke Jadi 9 9 9 9 Partisipan Merasa Excited Kemudian Ada Yang Malu Kemudian Ada Lagi Yang Apa Ini Nampaknya Stres Mungkin Ya Kemudian 14 It's Just An Oke Mungkin Dari Partisipan Ada Yang Open Mic Ada Yang Mungkin Bisa Share Terutama Yang Dari Kategori 19 Mengapa Merasa Stres Dalam Environment Baru Ini Mungkin Ada Yang Bisa Share Dari Floor Dari Partisipan Ada Yang Bisa Share Bu Yani Boleh Share Jawabannya Baru Saya Mengajukan Diri Para Flash Terima Kasih Para Flash Silah Para Flash Mulai Karena Gak Bisa Jalan Jalan Ke Malaysia Gak Bisa Makan Nasi Lemah Terurung Di Jakarta Oke Terima Kasih Para Flash Atas Share Jadi Mungkin Sebagai Permakilan Mungkin Kita Semua Merasa Stres Karena Terkungkung Di rumah Apalagi Kalau Melihat Situasi Environment Yang Digital Ini Kita Kadang-kadang Itu Beraktifitas Tidak Hanya 8 Jam Saya Merasakan Mungkin Students Juga Belajar Itu Bisa Lebih Dari 8 Jam Sangat Berat Terima Kasih Sharing Kita Menuju Ke Next Jadi Disini Kita Bisa Menggambarkan Bahwa Kita Juga Bisa Merasa Stres Bekerja Di Dalam New Environment Ini Terutama Digital Karena Biasanya Kita Sebagai Manusia Sosial Paling Senang Kalau Tatap Muka Next Polling Selanjutnya Apa Permasalahan Utama Yang Dihadapi Kalau Misalnya Mengerjakan Tugas Secara Environment Digital Environment Terutama Apakah Karena Devices Dan Bad Bad Work Apakah Karena Dokumen Digital Apakah Karena Kesulitan Memahami Lainnya Apa Sih Menjadi Menjadi Hambatan Utama Bekerja Di Dalam Digital Environment Oke Jadi Disini Kita Bisa Lihat Sama 18 18 Oke Yang Pertama Adalah Devices Dan Bad Network Of Course Kemudian Yang Kedua Adalah Understanding Others Thought Or Explanation Ini Sangat Dimungkinkan Menjadi Permasalahan Utama Dalam Bekerja Di Bidang Dalam Bekerja Di Environment Digital Jadi Bisa Kita Lihat Terkadang Devices Terkadang Hang Begitu Kan Di Tengah Kita Bekerja Rapat Diskusi Kemudian Hang Atau Ada Network Yang Breaking Kemudian Yang Kedua Adalah Ini Kalau Misalnya Kita Bekerja Bersama Kemudian Bagaimana Kita Bisa Memahami Secara Jelas Kalau Misalnya Kita Tetap Muka Kan Kalau Teman Kita Tidak Memahami Apa Yang Apa Yang Kita Sampaikan Terkadang Kita Mengambil Kertas Bukan Kita Ambil Kertas Kita Coba Sketch Begitu Kan Tapi Kalau Digital Environment Bagaimana Bagaimana Ada Ada Yang Mau Share Burut Mungkin Saya Mau Share Malah Ini Pas Sekali Kebetulan Saya Memberi Bimbingan Materi Studio Dimana Studio Lebih Efektif Kalau Menurut Saya Tetap Muka Jadi Ketika Desain Jadi Kalau Misalnya Hanya Berdasarkan Aplikasi Laptop Ataupun Tablet Itu Touch Human Itu Kurang Untuk Memberi Core Ini Disini Sebaiknya Seperti Ini Nah Kalau Ini Terbatas Dan Mahasiswa Walaupun Disini Sudah Saya Coret Tapi Penyampaian Pasti Akan Salah Pemahaman Itu Yang Sering Terjadi Dibandingkan Kalau Live Ketemuan Apalagi Kalau Misalnya Ini Semester Baru Jadi Mahasiswa Baru Angkatan Baru Mereka Belum Buka Langsung Dengan Dosen Dengan Adanya SMA Pindah Transisi Ke Kuliah Ya Itu kan Jadi Agak Penyesuaian Seperti itu Jadi Berat Di Penyesuaian Ya Ibu Ratna Terima kasih Sharing Jadi Memang Ini Menjadi Permasalahan Salah Satu Permasalahan Dalam Digital Environment Karena Kembali Lagi Kita Adalah Makhluk Sosial Manusia Sebagai Makhluk Sosial Ada Beberapa Bahasa Yang Perlu Ditransfer Jadi Misalkan Kita Melihat Kita Berbicara Lewat Mata Mungkin Seperti Itu Jadi Apa Ya Seperti Yang Ibu Ratna Tadi Bilang Kita Perlu Adanya Sosial Touch Atau Human Touch Dalam Menyampaikan Sesuatu Terkadang Kalau Dalam Digital Itu Kita Melihat Tetapi Ini Adalah Hanya Sebatas Visual Begitu Ya Jadi Memang Susah Untuk Mendapatkan Persepsi Yang Sama Ketika Kita Bekerja Di Bidang Apa Namanya Di Era Atau Di Dunia Digital Ini Di Environment Digital Ini Tetapi Pancar Indra Sudah Terasa Kenapa Ibu Ratna Pemanfaatan Pancar Indra Ah Ya Betul Betul Jadi Memang Kembali Lagi Kita Sebagai Makhluk Sosial Jadi Memerlukan Ini Semua Tetapi Kita Harus Siap Memang Kita Harus Ready Memang Ini Adalah Sebuah Kekurangan Karena Kita Sebetulnya Adalah Berinjak Berinjak Dari Yang Tidak Sesuatu Yang Lama Menjadi Sesuatu Yang Baru Ke Norma Baru Digital Environment Dan Kita Merasakan Semuanya Ini Beberapa Hambatan Ini Jadi Ada Devices Memahami Memahami Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Orang Lain Kemudian Digital Documents Ini Sudah Pasti Saya Bisa Merasakan Untuk Setiap Pekerja Atau Students Atau Dosen Mengalami Stress Mungkin Memanage Digital Documents Kemudian Ini Juga Yang Terakhir Understanding Others Feeling Kita Kita Sulit Merasakan Menangkap Feeling Dari Pihak Lain Oke Next Polling Selanjutnya Apa Sebenarnya Menjadi Solusi Terbaik Dari Ketiga Ini Kalau Kita Melihat Digital Environment Kita Begerja Di Digital Environment Apa Yang Solusi Terbaik Apakah Mengupgrade Devicenya Ataukah Sistemnya Ataukah Personal Skill Mana Sebetulnya Yang Terbaik Oke Bisa Kita Lihat Disini Yang Disini Kita Bisa Lihat Mayoritas Menjawab Upgrade Sistem In Managing Digital Environment Kemudian Dilanjutkan Dengan Upgrade Our Personal Skill Yang Device Ini Yang Paling Terakhir Oke Mungkin Dari Partisipan Atau Panitia Ada Yang Bisa Sharing Jawabannya Apa Mungkin Saya Bisa Panggil Marsyanda Halo Marsyanda Ya Oke Boleh Share Marsyanda Jawab Apa Disini Saya Disini Menjawab Upgrade Our Personal Skill Karena Mungkin Karena Saya Sebagai Masjid Arsitektur Saya Belum Terbiasa Menggunakan Alat Digital Alat Sketsa Atau Alat 3D Dan Rendering Jadi Walaupun Saya Sudah Berada Di Bisa Di Bila Semester Di Atas Saya Masih Agak Kesulitan Karena Saya Gaptek Atau Kurang Update Tentang Teknologi Sih Gitu Terima Kasih Marsyanda Jadi Lebih Personal Skill Ini Lebih Ke Teknik Teknik Dalam Drawing Satu Lagi Mungkin Tiffany Tiffany Dengar Saya Halo Boleh Share Jawabannya Tiffany Apa Aku Milih Upgrade Personal Skill Sama 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 Marsy Karena Mungkin Masih Belum Terlalu Mengerti Tentang Teknologi Masih Jadinya Agak Susah Buat Ngikuti Pelajarannya Oke Thank you Tiffany Kemudian Mungkin Ada Perwakilan Yang Menjawab Yang Menjawab Biru Tim Biru Ada Nggak Tim Biru Representatifnya Please Ada Perwakilan Dari Tim Biru Ada Perwakilan Yang Menjawab Biru Saya Tidak Terbiasa Dengan Ini Nah Ini Salah Satu Kelemahan Saya Tidak Terbiasa Menggunakan Zoom Jadinya Melihat Apa Namanya Melihat Partisipans Dimana Saya Juga Sebentar Ini Oke Saya Melihat Disini Ada Siapa Ini Nadia 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 Ada Nadia Bisa Dengar Saya Halo Nadia Halo Nice Nice to see you Jawabannya Nadia Apa Halo Nadia Nadia Mungkin Sinyalnya Mungkin 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 Sinyalnya Atau Mungkin Bisa Share Di Chatbox Ya Mungkin Bisa Kepada Nadia Bisa Share Di Chatbox Bisa Share Di Chatbox Jawabannya Apa Mungkin Bisa Dilanjutkan Ibu Sambil Nanti Kita Melihat Pada Panitia Mungkin Nanti Kasih Tahu Ke Ibu Buat Nadia Jawabannya Oke Jadi Sekarang Kita Lanjutkan Materinya Handling Remote Construct System Halo Ya Halo Oke Saya Lanjutkan Ya Jadi Ini Untuk Menjelaskan Bagaimana Sebenarnya Kita Apa Namanya Memanage Atau Mengelola Remote Team Atau Virtual Team Jadi Jadi Bisa Kita Lihat Disini Ini Saya Menampilkan Sebuah Case Study Jadi Ini Adalah Pengembangan Atau Project Redevelopment Jadi Redevelopment Project Disini Bisa Kita Lihat Ini Adalah Sebuah Kampus Yang Di Redevelop Menjadi Medical Campus Jadi Disini Juga Ada Rumah Sakit Jadi Seperti Rumah Sakit Pendidikan Disini Oke Ini Di Amerika Jadi Kita Bisa Lihat Disini Namanya Adalah Sutter Sutter Health Medical Campus Jadi Disini Bisa Kita Lihat Lokasinya Ini Detail Dari Project Jadi Ini Adalah Demolis Sekitar 20.000 Sq. Feet Kemudian Demolis Ada Disini Ada 42 Unit Apartment Kemudian Akhirnya Disini Dia Mengconstruct Approximately 230.000 Sq. Foot Oke Jadi Bisa Kita Lihat Disini Ada Beberapa Bagian Dari Existing Dari Bangunan Yang Didemolis Atau Diancurkan Kemudian Didevelop Oke Kita Lanjutkan Jadi Bisa Kita Lihat Disini Kalau Kita Bekerja Dalam Project Dalam Project Construction Project Seperti Yang Disampaikan Bapak Stephen Jadi Kalau Kita Melihat Siklus Dari Project Kalau Kita Melihat Harus Kita Melihat Tipe Contract Jadi Seperti Yang Kita Ketahui Di Indonesia Biasanya Itu Menggunakan Dua Macam Design Bit Build Atau Design Build Jadi Design Bit Build Ini Adalah Engineer Dan Arsitek Mengerjakan Desainnya Terlebih Dahulu Kemudian Ada Procurement Di Sini Akan Mencari Owner Atau Klien Mencari Kontraktor Yang Tepat Kemudian Dilanjutkan Dengan Fase Konstruksi Nah Yang Kedua Adalah Biasanya Turnkey Atau Kita Bisa Sebut Ini Adalah Turnkey Kontrak Jadi Dimana Design Dan Konstruksi Itu Dilakukan Oleh Satu Perusahaan Nah Kenapa Saya Menyampaikan Kontrak Model Ini Penting Karena Ini Menggambarkan Keterlibatan Dari Masing-masing Partisipan Jadi Kita Bisa Lihat Kalau Misalnya Design Bit Build Design Procurement Kemudian Konstruksi Nah Disini Kita Bisa Lihat Kontraktor Ini Bisa Dilibatkan Setelah Procurement Jadi Mereka Tidak Dilibatkan Dalam Design Betul Kan Jadi Ketika Kita Melakukan Design Kita Kekurangan Informasi Mengenai Pelaksanaan Atau Mengenai Konstruksi Projek Nah Seperti Yang Saya Sebutkan Sebelumnya Kalau Di Indonesia Ada Dua Macam Design Bit Build Dan Design Build Untuk Penggunaan BIM Atau Building Information Modeling Atau Kalau kita Bisa Melihat Dalam Building Information Modeling Ini Sebenarnya Seluruh Partisipan Bisa Bekerja Dalam Satu Virtual Model Nah Untuk Bisa Melibatkan Partisipan Ini Salah Satu Model Kontrak Adalah IPD Atau Integrated Project Delivery Jadi Integrated Project Delivery Ini Masing-masing Partisipan Bekerja Sesuai Dengan Porsinya Jadi Dalam Artian Ketika Dia Contohnya Mendesain Structural Jadi Dalam Mendesain Structural Ini Diperlukan Brainstorming Dari Arsitek Kemudian Dari Kontraktor Juga Bagaimana Pelaksanaannya Dan Sebagainya Jadi Multidisiplin Tetapi Kita Juga Harus Bisa Memanaj Keterlibatan Dari Masing-masing Partisipan Ini Kita Sebut Dengan Integrated Project Delivery Kemudian Sekarang Ini Ada Yang Baru Lagi Jenis Kontrak Modelnya Hampir Sama Dengan IPD Yaitu AWP Advanced Work Packaging Mungkin Pak Steven Dengar Ini Juga Karena Saya Tahu Kalau Tidak Salah Petronas Juga Sedang Mengaplikasikan AWP Atau Advanced Work Packaging Oke Kita Berubah Dari Konvensional Metode Dalam Konstruksi Berubah Menjadi Sesuatu Yang Baru Kita Menggunakan BIM Dalam Pekerjaan Konstruksi Maka Dari Itu Kita Harus Bisa Menggunakan Sistem Kontrak Yang Tepat Juga Jadi Kita Bisa Menggunakan IPD Atau AWP Advanced Work Packaging Oke Kita Lanjutkan Next Oke Jadi Seperti yang Kita Ketahui Kalau Kita Bekerja Dengan Menggunakan BIM Atau Building Information Modeling Segala Informasi Ada Di Situ Kita Bisa Kerja Kita Bisa Share Kita Bisa Brandstorm Kita Bisa Mengambil Keputusan Kemudian Memodifikasi Desain Menganalisis Desainnya Seperti Apa Costnya Seperti Apa Impact Terhadap Sustainability Dan Sebagainya Jadi Kita Bisa Melakukan Segala Sesuatunya Di Dalam Digital Environment Ini Tetapi Kita Juga Tidak Seharusnya Tidak Melupakan Bahwa Manusia Itu Adalah Makhluk Sosial Jadi Kalau Kita Melihat Dalam Bekerja Tetap Kita Memerlukan Adanya Leadership Skill Kemudian Untuk Bekerja Dengan Virtual Team Kita Juga Memerlukan Adanya Motivasi Nah Di Sini Dalam Projek Ini Projek Red Development Ini Kontrak Yang Dipergunakan Adalah IPD Integrated Project Delivery Dan Untuk Memotivasi Partisipannya Jadi Kliennya Ini Menggunakan Pain Share Dan Gain Share Scheme Jadi Ini Salah Satu Apa Salah Satu Approach Salah Satu Approach Yang Bisa Dilakukan Untuk Memotivasi Para Partisipan Karena Sebetulnya Bekerja Dalam IPD Ini Memang Melolahkan Jadi Di Akhir Itu Ada Beberapa Partisipan Yang Mengatakan Bahwa Bekerja Dengan Menggunakan Sistem Kontrak Ini Sangat Melelahkan Karena Mereka Harus Melakukan Meeting Berkali-kali Baik Itu Virtual Maupun Face-to-face Jadi Virtual Ini Face-to-face Meeting Ini Masih Diperlukan Meskipun Mereka Bisa Bekerja Secara Virtual Jadi Gainsir Di Sini Kalau Misalnya Kalau Misalnya Mendapatkan Cost Saving Surplus Ini Atau Profit Ini Dishare Dengan Partisipan Jadi Kalau Kita Bisa Melihat Kalau Kontrak Modelnya Itu Design Bit Build Ini Adalah Kontraktor Ketika Kontraktor Dia Bisa Men Save Cost Atau Mendapatkan Profit Maka Profit Will Belong To Contractor Only Jadi Profit Ini Hanya Pada Kontraktor Sahaja Kalau Misalnya Menggunakan Ini Itu Dishare Dengan Partisipan Lainnya Kemudian Pain Juga Pain Dalam Arti Kalau Misalkan Menerima Atau Mendapatkan Misalkan Ada Cost Overrun Atau Kelebihan Budget Di Sini Maka Pain Ini Akan Di Handle Oleh Owner Jadi Ini Adalah Salah Satu Approach Salah Satu Pendekatan Yang Dilakukan Untuk Memotivasi Partisipan Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Dalam Chatbox Panitia Mohon Dibantu Kemudian Ini Adalah Prosesnya Jadi Bisa Dilihat Ini Kalau Tidak Salah Sekitar 90-an Projek Ini Jadi Virtual Team Virtual Atau Remote Working Itu Sudah Dilaksanakan Jadi Tidak Hanya Belakangan Ini Saja Meskipun Mereka Melakukan Virtual Working Menggunakan BIM Tapi Tetap Mereka Memerlukan Adanya Face To Face Meeting Jadi Di Sini Dia Juga Mengaplikasikan Konsep Lean Construction Jadi Makanya Itu Dalam Mengambil Keputusan Tetap Diperlukan Adanya Face To Face Meeting Kalau Tidak Salah Setiap Dua Minggu Sekali Mereka Mengadakan Face To Face Meeting Kemudian Dilanjutkan Dengan Virtual Meeting Nah Disini Sangat Melelahkan Memang Oke Disini Ada Detailnya Jadi Dalam Project Ini Tetap Dilakukan Face To Face Meeting Dalam Big Room Seperti Ini Kemudian Ada Virtual Meeting Add-on Mereka Menggunakan WebEx Atau GoTo Meeting Oke Kita Lanjutkan Kemudian Ini Juga Bisa Kita Lihat Disini Untuk Pengambilan Keputusannya Tetap Face To Face Ini Juga Sama Face To Face Kemudian Kita Bisa Lihat Hasilnya Apa Yang Dihasilkan Dari Penggunaan BIM Dengan Virtual Meeting Dan Face To Face Meeting Jadi Bisa Kita Lihat Disini Jadi Sebetulnya Untuk Project Seperti Ini Sudah Di Planning Akan Selesai Dalam 24 Minggu Tetapi Karena Sistem Kontrak Yang Dipergunakan Adalah IPD Maka Bisa Kita Lihat Disini Project Bisa Selesai 15 Setengah Bulan Jadi Tentunya Lebih Cepat Meskipun Lelah Meskipun Melelahkan Karena Banyaknya Meeting Tetapi Mereka Bisa Mempercepat Project Ini Kemudian BIM Ini Dipergunakan Untuk Mengkoordinasi Segala Tugas Secara Virtual Kemudian Memaksimalkan Adanya Offside Fabrication Karena Sebetulnya Kalau Kita Menggunakan BIM Disitu Kita Bisa Memprediksi Build Atau Bisa Mendapatkan Build of Quantity Dari Masing Aspek Atau Dari Keseluruhan Project Jadi Ini Positive Games Memang Betul Melelahkan Tetapi Bisa Mendapatkan Atau Bisa Mempercepat Project Ini Ada Beberapa Advantages Dan Strength Jadi Bisa Dilihat Di Sini Multidisiplin Kemudian Dengan Menggunakan BIM Dan Terlibatnya Participants Ini Mulai Dari Awal Mulai Dari Desain Hingga Construction Maka Mendapatkan Update Cost Estimation By Contractor Secara Direct Kemudian Information Juga Up to Date Kemudian Ini Advantages Dan Weakness Jadi Disini Memang Melelahkan Karena Sebetulnya Partisipan Yang terlibat Itu Berasal Dari Daerah Yang Berbeda Beda Kemudian Disini Software Yang Dipergunakan Adalah Revit Dan AutoCAD Kemudian Ada Beberapa Software Lainnya Tidak Saya Cantumkan Disini Kemudian Selama Selama Melakukan Pekerjaan Atau Selama Proses Konstruksi Ada Beberapa Macam Permasalahan Jadi Disini Masih Diberkukan Meskipun Mereka Bekerja Dalam Bidang Di Dalam Lingkungan Digital Bisa Dilihat Disini Mereka Masih Memerlukan Manual Approach Dalam Tracking Design Kemudian Masih Melakukan Manual Data Transfer Yang Sebetulnya Tidak Perlu Kemudian Disini Ada Interoperability Bwin Software Jadi Disini Ada Apa Namanya Semacam Ketidaksamaan Seperti Dimensi Dimensi Disini Ada Model Issue Karena Software Yang Dipergunakan Itu Bermacam Macam Kemudian Oke Polling Silahkan Participants Jadi Critical Factors Apa Untuk Mendukung Sebuah Atau Untuk Mengelola Kita Bilang Virtual Atau Remote Teams Oke Jadi Semuanya Bilang Communication Yang Kedua Adalah Tools Dan Technology Dan Yang Terakhir Adalah Sistem Berbanding Terbalik Tadi Sebelumnya Ketika Sebelum Saya Jelaskan Devices Ini Yang Terakhir Yang Paling Unggul Adalah Sistem Dan Komunikasi Oke Jadi Sebetulnya Semua Aspek Ini Perlu Tetapi Kembali Lagi Kita Apa Ya Kita Memerlukan Semuanya Secara Berkesenungan Karena Kita Bisa Melihat Kita Memerlukan Terutama Dalam Era Pandemik Ini Kita Perlu Bekerja Secara Virtual Nah Disini Kita Memerlukan Adanya Device Tools Dan Teknologi Yang Memadai Kemudian Sistem Nah Disini Sistem Salah Satu Contohnya Adalah Bagaimana Memanage Dokumen Atau Informasi Yang Diperlukan Jadi Seperti Yang Tadi Saya Bilang Ada Permasalahan Di Bidang Ada Permasalahan Dalam Desain Interoperability Dan Sebagainya Nah Ini Seharusnya Bisa Diminimalisasi Diminimalisir Kemudian Yang Terakhir Adalah Komunikasi Jadi Disini Ada Tiga Aspek Penting Kemudian Kita Oke Jadi Memang Permasalahan Utamanya Adalah Ada Komunikasi Lack of Communication Kemudian Teknologi Dan Disini Karena Karena Melibatkan Berbagai Participants Jadi Diperlukan Adanya Brainstorm Yang Lebih Sejak Awal Oke Kita Lanjutkan Oke Yang Tadi Tidak Specific Remote Teams Kemudian Kalau Ini Specific Remote Teams Apakah Faktornya Sama Tadi Kita Lihat Ada Tiga Sistem Tools Kemudian Communication Kalau Misalnya Untuk Remote Teams Apakah Sama Oke Kita Lihat Disini I don't Think So Tidak Sama Oke Kemudian Disini Ada Yang Bilang Maybe Disini Exactly The Same Oke Mari Kita Lihat Selanjutnya Jadi Memang Sebelumnya Itu Adalah Tidak Spesifik Kepada Virtual Team Tetapi Sebetulnya Dalam Prakteknya Mereka Tetap Menggunakan BIM Dan Bekerja Secara Virtual Juga Meskipun Face-to-face Meeting Tetap Diperlukan Oke Kita Lanjutkan Betul Atau Salah Jadi Disini BIM Itu Adalah A grid Tool Tools Yang Sangat Bagus Dapat Mendukung Pekerjaan Remote Teams Jadi Kita Bisa Mencapai Projek Sukses Dengan BIM Only Apakah Betul? 5 4 3 2 1 Oke Jawabannya Salah Jadi Selamat Kepada 11 Partisipan Yang Sudah Menjawab Jadi Jawabannya Salah Jadi Kita Bisa Lihat BIM Itu Sesuatu Yang Penting Untuk Mendukung Projek Ya Betul Karena Dia Memanage Informasi Membuat Sebuah Informasi Jadi Dalam BIM Ini Informasi Tidak Hanya Dalam 3D Tetapi Ada Beberapa Dimensi Jadi Tidak Saya Katakan Sekarang Nanti Dan Sebetulnya Di belakang Ini Kita Masih Memerlukan Pendukung Lainnya Jadi Yang Seperti Saya Bilang Tadi Kembali Lagi Manusia Adalah Makhluk Sosial Jadi Masih Perlu Seperti Adanya Leadership Kemudian Dan Sebagainya Kita Lanjutkan Saya Takut Waktunya Habis Sudah Habis Oke Ini Ada Video Silahkan Dilihat Tidak 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 Terima kasih telah menonton! BIM is growing with cloud connected technologies that let project teams design and work together in all new ways. Driven by global trends, the AEC industry is in a time of transformation. Businesses that want to win more. Oke, itu adalah sekilas tentang apa sih BIM atau Building Information Modeling. Jadi sebetulnya di dalam BIM ini kita membangun dan mengelola informasi. Jadi ada beberapa dimensi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Stephen ya. Ada dimensi 4D yang berkaitan dengan time, kemudian ada dimensi 5D yang berkaitan dengan cost. Jadi ketika kita bekerja, itu kalau di masa konvensional itu kita menggambar, kemudian menghitung dan sebagainya. Tetapi kalau ini kita bekerja dalam satu digital atau virtual model di mana semua informasi ini embedded atau tersedia dalam digital design ini. Oke, kita going to next quiz. Berapa dimensi di bawah dimensi yang bisa kita ambil? Ada berapa dimensi sebenarnya BIM itu? 3, 4, 7, atau 8? Ada yang tahu? Ada berapa dimensi? Oke. Sebentar. Oke, selamat ya kepada tujuh partisipan yang menjawab delapan. Jadi memang 2020 ini ada satu dimensi yang baru yaitu berkaitan dengan safety. Jadi tiga dimensi, kemudian empat dimensi, empat dimensi itu adalah 3D plus time, kemudian 5D itu adalah 4D plus cost, kemudian 6D itu adalah 5D plus operation, jadi di situ juga kita bisa memasukkan informasi mengenai operation and maintenance dari building. Terkadang kita perlu mengganti beberapa elemen seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, yang kedelapan ini adalah berkaitan dengan safety. Jadi yang kedelapan ini adalah 7D plus safety. Jadi ini memang baru diperkenalkan. Jadi sekarang BIM memiliki delapan dimensi. Oke, good riddance. I don't know who are you, but let's see how later ya. Next puzzle. Oke, dicoba ini. Arrange accordingly, jadi coba digeser. Kalau dari handphone atau dari web. Jadi information dari 3D hingga 6D. Mana yang 3D? Mana yang 4D? Mana yang 5D? Mana yang 6D? Come on. Come on. Tinggal digeser saja. Saya sudah terima 6 jawaban. 7, 8, 10. Di sini ada 31 peserta yang masih aktif. 16, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi hanya 8 persen yang menjawab betul. Sisanya perlu belajar lagi ya. Jadi bisa kita lihat di sini, 3D itu adalah fisikal. Fisikal 3D, kita bisa tahu 3D ya untuk yang arsitek dengan yang sipil. Jadi betul-betul informasi fisikalnya. Kemudian 4D itu adalah time, 3D plus time. 5D itu adalah cost. 4D plus cost. Kemudian yang ini sustainability yang terakhir adalah 6D. Jadi bisa kita lihat antara 6D dan 7D. Jadi ada beberapa referens yang bilang 6D itu adalah berkaitan dengan sustainability. Ada yang juga menyebutkan berkaitan dengan operasional dan maintenance bangunan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, di slide selanjutnya ya. 3D itu adalah visualization. Jadi 3D plus time itu 4D dan sebagainya. Dan yang terbaru ini adalah safety. Karena seperti yang ditampilkan di video tadi, yang paling penting dari BIM adalah meminimalisir resiko selama konstruksi. Gitu ya. Next. Oke, bisa kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh saya ambil dari BOVIS. BOVIS-nya adalah salah satu konsultan manajemen konstruksi. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah peta komunikasi. Jadi bisa kita lihat dalam pengambilan keputusan di sini, konsep desain diperlukan arsitek, MEP, structural, dan desain interior. Dan ini adalah untuk pekerjaan pre-work. Kalau misalnya untuk pekerjaan filing dan sebagainya akan berbeda lagi. Jadi bisa kita lihat di sini kompleksnya, apa namanya, flow komunikasi dari masing-masing partisipans. Oke ya. Jadi maka dari itu dalam BIM diperlukan manajemen informasi juga, di mana bisa mengatur atau mengelola flow dari komunikasi ini, terutama update. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengupdate atau memodifikasi desainnya, kemudian nantinya akan ada notifikasi sekaligus ada informasi siapa yang mengodifikasi. Seperti itu. Next. Nah di sini dalam BIM yang paling penting adalah mengintegrasikan data, objek, dengan partisipans. Jadi kembali lagi tidak hanya informasinya, tidak hanya datanya, tetapi juga perlu mengintegrasikan partisipans-nya. And then di sini, oke. Jadi ada beberapa faktor di sini ya. Physical approach, technical approach, dan social approach. Jadi dalam virtual, dalam mengelola remote teams, kita memerlukan adanya physical approach, di mana di sini berkaitan dengan tools dan devices, karena mereka tidak bisa bertemu dalam satu secara fisik ya. Jadi diperlukan adanya physical. Kemudian technical ini adalah yang berkaitan dengan sistem. Jadi bagaimana kita mengelola informasi, mengelola dokumen yang masuk. Kemudian seperti yang dijelaskan Pak Stephen tadi, ada AI yang mampu mengelompokkan atau mengkategorisasi informasi yang masuk. Nah, itu nantinya akan membantu juga. Dan di sini adalah social approach. Social approach di sini adalah termasuk di dalamnya leadership, kemudian bagaimana sikap dari partisipan, dan sebagainya. Bagaimana memotivasi, dan sebagainya. Jadi ada tiga aspek ya, physical, technical, dan social. Kita lanjutkan. Oke, ini ada salah satu contoh, automation, deconstruction. Jadi ini inspeksi ya. Nah, ini mungkin video yang tadinya mau di-share dengan Pak Stephen mungkin, kacamata ini. Jadi bisa melihat di sini, fighting-nya. Oke, di sini juga ada informasi. Manual measurement processes become automated and more accurate. Capturing and documenting data become less time-consuming. The inspector can snap photos on-demand or add and retrieve virtual notes that stick to a location, which can be shared across multiple devices. Problem areas become easier to recognize, and serious concerns can be identified and shared instantly with those who can immediately respond, preempting major structural errors and costly build time. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dalam bekerja secara remote, secara virtual, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, jadi di dalam lapangan tidak diperlukan banyak person, hanya satu saja, yang kemudian dapat mengirim hasil dari inspeksinya seperti apa. Gitu ya. Next. Nah ini kemudian salah satu contoh juga, automation in construction. Next. Sub indo by broth3rmax Oke, jadi itu adalah salah satu contoh lagi. Jadi dari BIM kita bisa melihat bagaimana kita bisa membuat virtual model dari sebuah desain, kemudian di mana nantinya kalau ada pada masa konstruksi kita juga bisa mengupdate desain tersebut. Jadi kita bisa detect juga performancenya seperti apa, apakah ada over budget, kemudian aktivitas apa saja yang sudah selesai. Kemudian lainnya adalah salah satu contohnya yaitu robotik, kemudian inspection, digital inspection, kemudian untuk inspection ini bisa menggunakan personal yang menggunakan kacamata atau juga dengan drone, karena dalam drone itu nantinya ada capturing image, jadi kemudian meng-compare dengan bisanya seperti apa. Jadi nantinya bisa dilihat presentasi performancenya dari proyek ini seperti apa. Begitu ya? Oke, last polling. Thank you for the attention. How do you feel? How do you feel now? Okay. Okay. Terima kasih, Ibu Yanni. Sangat interaktif ya. Wah, di sini bisa kelihatan bisa sampai jawab satu. Satu, dua, dan tiganya. Iya. Jadi kita bisa melihat di sini ada Brian, Adrian, saya juga enggak tahu ini siapa, Good Readance. Terima kasih, Ibu Retna. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ya begitu. Terima kasih atas penjelasan materi yang interaktif dan juga menarik, menambah wawasan kita semuanya. Baik, untuk berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Tadi sudah saya lihat di chat ada beberapa pertanyaan. Mungkin sambil menunggu, sambil ini baru mulai sesi tanya-jawab, silakan diketik pertanyaan yang mau diajukan bagi para... Pembicara tadi, pertama tadi Pak Steven terkait dengan remote working dalam aplikasinya di lapangan seperti apa. Kemudian Ibu Yanni tentang remote working juga lebih ke arah teknologi. Silakan bagi yang mau tanya, dibuka pertanyaan. Mungkin sambil menunggu Pak Steven. Halo Pak Steven. Mungkin kameranya bisa dinyalakan Pak Steven? Bisa mendengar suara saya Pak Steven? Iya. Bisa, bisa. Kameranya mungkin... Nah, baik. Ibu Yanni ya. Oke, sudah siap ya Ibu Yanni sama Pak... Steven. Oke, yang ini mungkin karena Bu Yanni berdua ya Bu ya. Oke. Jadi saya memberi, menginformasikan nih Pak ya, ada yang bertanya kepada Pak Steven nih. Yang pertama, dari Universitas Tanjung Pura, Yasman Halawa memberikan pertanyaan untuk Pak Steven. Bagaimana cara kita atau para generasi muda sekarang mempersiapkan maupun menyesuaikan diri pada perubahan remote working yang sekarang ini masih beberapa persen saja. Yang sadar bahwa perubahan itu selalu terjadi di dunia teknologi dan juga yang merupakan dengan kemajuan teknologi yang dapat mengurangi pada pekerja maupun karyawan pada sebuah perusahaan. Mungkin nih Bu Yanni juga bisa memberi masukan juga Ibu. Jadi ini untuk dua-duanya Pak Steven dan Bu Yanni. Jadi untuk para millenials ini menghadapi remote working seperti apa sih? Seperti itu Pak. Silahkan. Oke, mungkin saya bisa jawab ya. Oke, itu yang tadi saya jelaskan. Untuk sekarang ini ya, kondisi kita yang dulu itu yang kita belajar, dedicated satu sistem atau ini udah gak bisa ini lagi, kita harus berkembang di atuntutan zaman. Jadi kita udah harus tahu bahwa, apa ya, market demand itu apa sekarang? Kita gak boleh konstan untuk membuat satu hal saja. Kayak contoh dulu waktu saya belajar, mungkin AutoCAD belum banyak. Tiba-tiba masa kerja, orang udah gak ada lagi gambar pakai pensil, udah pakai kertas, bikin pakai penggaris, meja gambar, udah gak ada. Orang pakai AutoCAD. Untuk copy-paste, tinggal copy-paste jadi ini, jadi gambar gedung lain. Oke. Jadi efektiveness itu harus ada dari kita. Dan caranya kita adjust ikut tantangan zaman itu kita harus selalu open-minded. Kita harus terus belajar. Jangan kalau kita keluar dari free test, kita tahu semua. Enggak. Sama kayak waktu saya keluar, apa, Trisakti, saya cari kerja. Ya, mungkin dulu kita tahu, apa, dihitung cuman StartPro. Nanti berkembang lagi ada satu sistem lagi yang akan baru lagi. Jadi kita harus terus explore. Zaman sekarang semua bisa dicari di Google. Zaman dulu mungkin harus cari buku. Zaman saya kecil dulu ada namanya buku pintar. Semua yang kita cari, ya di situlah yang kita mau cari tahu informasi. Sekarang tinggal buka handphone aja. Google type. Keluar semua yang kita cari. Kita mau tahu tentang teknologi apa. Teknologi ini harus caranya buat gimana, dapat dimana. Semua bisa cari di handphone bahkan. Udah gak perlu buka komputer lagi. Jadi untuk ngejawab ini harus selalu open-minded. Satu. Kedua, market itu berubah. Ya, seperti ada istilah. Yang paling konstan di hidup itu adalah perubahan. Karena berubah itu selalu pasti. Untuk jadi better. Kayak contoh, Petronas. Kita udah berapa puluh tahun kita survive. Dengan jualan oil and gas. Kedepan, ada yang namanya sustainability. Dimana oil karena menghasilkan emisi yang tinggi. Kita udah gak pakai oil lagi mungkin. Mungkin kita pakai hidrogen. Sekarang aja udah mulai mengarah ke clean energy. Kita pakai gas. Kita udah enhance pakai gas terus. Ada beberapa mobil lagi yang udah pakai full electric. Nah itu udah berubah. Mungkin perusahaan oil and gas nanti udah gak akan pakai oil lagi. Kayak Shell sekarang. Dia udah berjanji dia akan mengurangi produksi oil. Dia akan pergi ke sustainability energy. Jadi itu aja ada evolusi yang kita harus pelajari. Dan itu pun sesuatu yang harus ada di diri kita. Bahwa belajar itu harus selalu ada. Cari teknologi baru. Sipil aja, belajar theoretical aja gak bisa survive. Kita harus cari kayak gabungkan antara teknologi IT dengan sipil. Yang paling simple, semua ada di Microsoft. Kalau sekarang nih Microsoft. Kalau kita buka Microsoft 365. Daftar aja yang free. Yang free version aja. Disitu ada banyak software. Disitu ada power app. Ada Microsoft Planner. Ada ini. Belajar aja itu semua. Oke. Lihat. Oke. Apa yang bisa saya buat dengan ini. Waktu kerja nanti, jangan berpikir bahwa ilmu yang saya ada ini cukup. Enggak. Integratkan kalau ada masalah ini. Apa yang saya bisa cari solusi yang buat lebih simple. Karena kedepan yang kita mau adalah gimana caranya efisiensi. Cost saving. Itu yang harus ada di otak kita. Karena kerja itu kantor bukannya gaji kita untuk buat sesuatu yang biasa-biasa aja. Dia mau satu breakthrough dari kita. Jadi jangan hanya berpikir bahwa yang penting survive. Enggak. Kita harus cari yang lebih dari itu. Itu aja yang bisa sampaikan. Kalau gitu, terima kasih. Sangat menarik jawabannya, Pak. Jadi semoga itu muka wawasan para milenials, Pak. Oke. Untuk Ibu Yanni, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Ibu Retna. Saya setuju dengan Pak Steven. Jadi memang tantangannya cukup berat untuk graduate. Karena kalian tidak hanya ditantang untuk memiliki kekuatan dalam ilmu anda sendiri. Tetapi juga pemimpinan ini diminta untuk bisa bekerja dalam norma yang baru. Jadi seperti contohnya, kalau dalam CPIRO kalian belajar mengenai analisis dan segala macam. Nah kita bisa lihat di sini ada beberapa macam software yang juga bisa menganalisa sistem struktur. Contohnya. Dan sebetulnya yang paling penting di sini adalah kalian bisa memahami apa sih artinya. Jadi apa sih yang membedakan kalian dengan mesin. Untuk arsitek ini juga menjadi tantangan juga. Karena kalau dulu semasa konvensional ya kita sketching begitu kan. Nah kalau kita menggunakan refit misalkan dalam 5 menit kita bisa membuat desain rumah. Di mana dalam desain rumah itu sudah ada sistem struktur, sudah ada MEP, sudah ada cost-nya, sudah ada timenya, dan analisa dari sustainability. Jadi lengkapi atau berikanlah atau berikan tambahan value tambah kepada skill anda. Itu sangat-sangat penting. Terima kasih Bu Retna. Terima kasih Bu Yanni. Oke pertanyaan berikutnya bisa dua-duanya menjawabnya nih. Ini terkait dengan COVID ya. Kita tahu lah ini banyaknya pekerjaan yang sudah, banyaknya orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Nah ini terlebih lagi di pekerjaan konstruksi, banyak pekerjaan yang sudah tidak dilakukan. Dan pekerjaan konstruksi dan tindakan mitigasi yang dilakukan sekarang adalah dengan remote working. Bagaimana efektivitas remote working pada tiga faktor penting pada proyek konstruksi, yaitu biaya mutu dan khususnya waktu penyelesaian suatu proyek konstruksi. Dan bagaimana remote working itu sendiri dapat menjaga konsistensi tiga faktor penting tersebut agar pekerjaan konstruksi dapat tersaikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Ini pertanyaan diajukan oleh Pak William. Silahkan pada Pak Steven. Oke. Halo Pak Steven, silahkan saya. Halo. Tuh, siapa ya. Baik. Jadi di sini pertanyaannya, banyak pekerjaan khususnya pekerjaan konstruksi dan tindakan mitigasi yang dilakukan pada saat sekarang ini adalah remote working. Bagaimana efektivitas remote working pada tiga faktor penting pada proyek konstruksi, yaitu biaya mutu dan khususnya waktu penyelesaian suatu proyek konstruksi. Kemudian, bagaimana remote working itu sendiri dapat menjaga konsistensi tiga faktor penting agar pekerjaan konstruksi dapat tersaikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Oke. 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 Tadi ada tiga faktor. Contoh kan, cost, quality, and must schedule. Oke. Kalau untuk masalah COVID, contoh yang saya bisa implikasikan untuk keadaan proyek oil and gas contohnya. Contoh di Malaysia, kita ada SOP. Oke. Untuk construction yang dulunya kita mungkin bisa buat dalam orang yang satu lokasi 50 orang. Sekarang karena SOP jaga jarak lah semua. Mungkin jadi 20 orang atau jadi 25 orang. Jadi potong produktivitas jadi setengah. Jadi in terms of time, memang ada satu hal yang kita gak bisa, gak bisa ini lah. Karena otomatis produktivitas rendah. Itu satu. Tapi untuk beberapa kondisi seperti konstruksi untuk control area yang contoh ada beberapa konstruksi. Jadi sekarang kan kita udah tau yang namanya pre-cast. Oke. Pre-cast, pre-fab. Nah itu untuk tempat yang mungkin lebih control. Itu memang produktivitas gak turun. Nah biasanya itu gak akan drop. Yang drop itu banyakan karena di lapangan. Oke. Tapi kalau untuk yang pre-cast ini, justru itu. Ada satu mitigasi yang bisa kita buat. Kadang-kadang untuk beberapa produksi yang konkret. Contoh, kenapa gak kita buat pre-fab aja semua di luar. Jadi sampai udah kayak Lego. Kita tinggal pasang. Pasang. Baru kita growth. Oke. Nah itu ada satu teknologi yang bisa ini juga. Enhance untuk construction. Untuk prefabrikasi, mungkin untuk beberapa piping. Kita banyak yang kita buat di prefab dulu. Kita weld dulu. Kita udah jadi untuk certain structure. Datang sampai lapangan, tinggal pasang. Itu juga mengurangi beberapa konstruksi. Kegiatan konstruksi. Tapi again, dalam segi time memang gak bisa kita ini kan. Time pasti akan kena efek. Itu udah pasti. Kalau dari segi cost, ada beberapa yang bisa kita ini. Karena untuk satu konstruksi kan. Waktu dia stop, cost dia berhenti. Karena banyak konstruksi itu kita pakai claim itu by earn value. Dimana apa yang dia buat itu yang kita bayar. Jadi, cost memang ada beberapa yang gak efek. Oke. Tapi untuk time udah pasti efek. Quality by right gak akan efek. Karena quality adalah satu hal yang gak bisa di... Kita gak boleh jeopardize untuk quality. Quality adalah quality. Dia harus selalu nomor satu. Cost, kita boleh lah untuk ini. Kalau lihat ada efek yang betul-betul reasonable, kita boleh increase cost. Tapi time memang gak bisa. Semua proyek yang saya buat mungkin hampir 80% kena efek. 80-70% kena efek. Itu udah pasti. Especially yang kalau karena oil drop turun ini. Untuk beberapa proyek bahkan kita shift sampai berapa tahun ke depan. 2-1 tahun ke depan. Jadi memang schedule saya, kita gak bisa ini. Pasti akan efek. Itu saja. Oke. Terima kasih. Mungkin Bu Yani bisa menambahkan. Ada yang ditambahkan. Terima kasih Bu Retna. Jadi memang saya setuju dengan Pak Steven. Salah satunya adalah prefab atau pre-cast ya. Kemudian atau kita bilangnya IBS, industrialized building system. Jadi kita bisa membuat di pabrik, kemudian tinggal install di dalam construction site. Kemudian untuk biaya, biaya waktu dan kualitas. Jadi sebetulnya dalam project management, itu kita tidak menggunakan terminologi mutu atau kualitas lagi. Karena kita mencapai kualitas yang terbaikan. Jadi 3 triangle, triangle ini adalah biaya, waktu dan lingkup. Atau cost, time and scope. Jadi scope-nya seperti apa. Di dalam kita mengambil keputusan dalam project, itu kita melihat prioritasnya di mana. Prioritasnya di mana. Jadi apakah itu waktu. Ketika waktu menjadi prioritas, Anda mau cepat. Maka Anda harus memiliki konsekuensi untuk menambah biaya. Atau mengurangi scope. Jadi seperti ini. Jadi dalam project management itu ketika kita mengambil keputusan, kita harus melihat prioritasnya di mana. Tentunya kita semua ingin lingkupnya semua oke. Kemudian waktu cepat dan biaya paling murah. Dan it's a kind of impossible, right? Jadi dalam project management, kalau kita melihat, kita lihat prioritasnya di mana. Jadi apakah waktu atau biaya. Kalau biaya menjadi salah satu prioritas, menjadi batasan, hambatan atau limitasi, maka kita harus siap dengan konsekuensi waktunya seperti apa. Kemudian kalau misalnya untuk teknologi, tentunya dengan adanya BIM atau teknologi automation in construction, tentunya kita bisa menganalisa ya. Menganalisa atau memiliki semacam analisa skenario. Jadi sebelum kita konstruk, kita bisa melakukan beberapa skenario. Bila skenario A, nanti waktunya seperti apa. Kita akan mempercepat dananya seperti apa. Jadi kelebihan kita sebelum konstruksi menggunakan teknologi ini adalah untuk mengetahui skenario-nya seperti apa. Dan kita mencari skenario terbaik. Begitu. Terima kasih, Berutma. Betul. Ya, betul. Kita pasti ingin mencari yang terbaik buat proyek agar bisa berjalan lancar. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Yasmin, Universitas Risakti ditujukan ke Pak Steven. Bisa dengar suara saya, Pak Steven? Bisa, bisa. Menurut Bapak, apakah di masa depan nantinya akan banyak profesi yang hilang karena tergantikan dengan adanya teknologi digital? Mengingat remote working ini sangat mengedepankan penggunaan digital seperti software, artificial intelligence, dan machine learning. Bagaimana khususnya generasi muda merespon terhadap kondisi tersebut? Tadi lu sudah sebutkan ya tadi, Pak. Ya, dengan kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi itu kehilangan pekerjaan, Pak. Betul. Oke. Oke, baik. Untuk ini pertanyaan bertarik. Semua memang industri ya lagi goyang lah. Oke, untuk kali ini. Betul. Untuk perkembangan teknologi ini memang ada beberapa pekerjaan yang nanti mungkin akan hilang, tapi bukan hilang sebetulnya. Dia akan evolve. Semua akan evolve. Semua akan berubah. Jadi mungkin dengan adanya... Jadi kita harus lihat satu gini. Teknologi itu, dia memang menghilangkan sesuatu, tapi dia juga menciptakan sesuatu. Jadi memang nggak perlu takut di masalah kita terus kerja apa. Bukan. Mungkin dia akan evolve jadi sesuatu hal yang lain. Kalau contoh dulu, kita gojek lah contoh. Oke, gojek dulu orang cari ini kan. Sekarang tinggal handphone. Gojeknya tetap ada. Cuma metodenya lain. Itu aja. Sama. Mungkin kita dulu kayak gambar. Dulu pakai papan gambar. Sekarang pakai autocad. Jadi dia evolve jadi hal yang baru. Jadi, bagaimana kita menjawab tantangan itu. Tadi pertanyaan pertama mungkin, kita harus belajar. Harus evolve juga. Ikut perkembangan zaman. Kalau memang demand-nya apa, itu yang harus kita jawab. Kita harus bisa adjust dengan demand itu. Kalau kita nggak berubah, kita nggak akan bisa ikut tantangan zaman. Itu aja. Oke, terima kasih Bu. Baik. Terima kasih. Berarti kita nggak usah khawatir lah ya Pak ya. Akan malah terbentuk hadap kerjaan yang baru jadinya ya Pak ya. Oke. Iya betul. Tanya berikutnya bisa dijawab dua-duanya. Ketika data yang diperoleh, ini dari ESTA, dari Trisakti. dia bertanya, ketika data yang diperoleh melalui Artificial Intelligence, tersebut berbeda dengan yang diperoleh di lapangan. Hal apakah yang harus dilakukan? Apakah harus berubah total planning yang sudah dibuat di awal? Dan juga apakah sudah layak digunakan di Indonesia? Yang mana untuk SDM sendiri kebanyakan belum memandai. Seperti itu. Silahkan mungkin Bu Yani bisa menjawab dulu. Oke, terima kasih Bu Retna dan terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau kita melihat automation in construction ya, terutama dalam verifikasi, kita memang memerlukan adanya validasi. Dan sebetulnya dalam proyek itu kita memerlukan adanya tracking, tracking project. Jadi kalau misalnya proyek itu durasinya adalah satu tahun, di situ kita juga harus memiliki schedule untuk melihat performance proyeknya seperti apa. Nah, ketika kita mengecek performance proyek dari, kita menyebutnya proyek review ya. Jadi dari review yang pertama, bagaimana performance-nya? Apakah cukup jauh dengan cost dan sebagainya? Nah, ini kita perlu compare dengan planning-nya seperti apa. Nah, kemudian kita perlu melakukan langkah-langkah untuk, misalkan kalau misalnya proyeknya ini behind schedule misalkan, atau over budget. Nah, kita perlu melakukan modifikasi di dalam proyek ini. Begitu. Tadi pertanyaan itu ya, Bu Retna ya, tentang apa namanya, verifikasi kalau tidak salah. Berarti penyesuaian ya, Bu ya? Kenapa? Modifikasi betul penyesuaiannya ya. Nah, penyesuaiannya begitu. Jadi memang dalam proyek itu kita juga ada kontingensi cost. Jadi terkadang kita, apa namanya, kita menggunakan kontingensi cost ini untuk beberapa resiko yang muncul. Jadi kalau misalnya seperti COVID ini juga masuk dalam force major ya, karena nobody knows previously. Begitu. Betul. Kita tahu kapan ini COVID akan bye-bye COVID. Oke. Oke. Bagaimana terkait SDM-nya sendiri, Ibu? Untuk terkait SDM-nya tersendiri bagaimana, Ibu? Mohon diulang ya. Karena belum memadai. Bagian SDM-nya dia bilang, apakah sudah lagi digunakan di Indonesia? Yang mana untuk SDM sendiri kebanyakan belum memadai? Oke. Jadi memang harus siap. Jadi memang harus siap kalau di Indonesia. Mungkin jawabannya adalah, pertama mungkin belajar dulu. Arti kita bisa meng-hire konsultan luar untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana aplikasi ini. Jadi memang kalau kita mulai dari nol, itu dimensi. Jadi mau nggak mau kita harus siap. Kita harus siap. Jadi paling nggak mungkin secara perlahan, kita berubah. Jadi kita bisa belajar dari negara lain, atau kita bisa belajar dari konsultan lain terlebih dahulu. Begitu. Tapi memang kita harus siap. Begitu ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Yani. Mungkin Pak Steven bisa demo ditambahkan, Pak. Silahkan. Oke. Saya mungkin dari segi, yang tadi kan pertanyaan tentang Artificial Intelligence. Kalau salah, apakah ubah planning apa semua. Kayak mungkin satu hal yang harus kita tahu. Artificial Intelligence itu buatan kita, buatan orang. Oke. Jadi jangan berpikir bahwa Artificial Intelligence itu kayak apps gitu. Yang kita datang, oke isi ini adalah ini. Bukan. Artificial Intelligence itu dia adalah sistem. Jadi kita yang buat Artificial Intelligence. Jadi salah atau tidak salah itu input dari kita. Oke. Jadi contoh yang saya buat, Artificial Intelligence itu, waktu kita buat satu format untuk report, dia akan berubah jadi format lain yang kita butuhkan. Nah jadi waktu data itu salah, kita yang tahu itu salah apa. Ya itulah kembali SDM itu tadi. SDM gak langsung hilang. SDM gak langsung berubah. Tapi SDM itu evolve. Kita tahu bahwa oke, kenapa ya data ini salah ya. Nah itu yang kita pelajari. Itu yang kita belajar bahwa oke, oh karena data itu salah, kita cara masukin data itu, flow-nya bukan begini. Nah itulah Artificial Intelligence. Jadi bukan berarti bahwa oke, kalau salah apa path learning berubah. Bukan. Artificial Intelligence itu kita ajar satu sistem untuk bisa membantu mengefisiensikan kerja kita. Nah ada satu lagi yang namanya Agile. Agile method. Dimana untuk aplikasi tertentu. Kita buat satu stages. Kita gak akan selalu datang bawa sistem ini. Ini sistem kayak mobil gitu. Ini sistem langsung pakai jalan. Enggak. Kita pasti akan pelan-pelan dulu. Jalan dulu dia 5 km per jam. Oh ini ada yang rusak nih. Oke kita ganti, kita betulin ini. Oke jalan dia bagus. Baru kita tambah nih. 10 km per jam. Oh oke. Kalau 10 km per jam bandnya goyang. Oke berarti bandnya harus diapain. Nah jadi itu Agile method. Jadi dia kita start kecil, kita fail kecil. Oke. Jadi kita bertahap. Kalau kita sukses, naik lagi kecil lagi. Naik bertahap, naik bertahap. Sampai adjust ke satu sistem yang bagus. Nah Indonesia harusnya mulai start dulu untuk mengenal sistem ini. Bahwa ada yang namanya artificial intelligence, ada Agile method. Apply dulu. Jangan berpikir bahwa, wah ini kalau gini kita harus buat apa. Enggak. Sebenernya ini satu hal yang simple. Kalau contoh yang artificial yang saya buat, saya akan pakai anak magang. Anak IT magang. Saya akan kasih tau, saya perlu ini. Tolong kamu bisa gak buat ini. Itu saya udah buktikan dengan anak magang yang dari IT di Malaysia. Jadi, bukan berarti bahwa dia harus datang, profesor, tolong saya mau buat gini. Kalau saya buat seperti itu, akan sangat mahal kok saya. Datang orang ahli yang udah tau semua, tolong saya mau buat satu sistem yang kayak gini. Enggak. Sekarang ini, kalau mau tau semua orang-orang IT itu anak muda. Bahkan yang kadang-kadang gak lulus kuliah. Dia bisa buat satu, oke kalau buat sistem ini harus begini. Dia bawa ini dulu, bawa solusi dulu. Nah, sistem itu kita develop sama-sama. Jadi, I think anak-anak mahasiswa sekarang harus belajar untuk cari solusi dulu apa. Nah, cara itu by means untuk kesana, banyak caranya. Oke. Tapi yang penting ada dulu arah mau kesana. Itu aja. Oke. SDM pasti mengikuti. Dan pasti kita evolve. Jadi, jangan takut bahwa SDM itu bisa apa enggak. Pasti bisa. Siap. Baik. Jadi, pada dasarnya seperti yang Bu Yani dan Pak Steven sampaikan, berarti pada dasarnya kita harus mulai. Jangan takut dahulu ya, Pak. Iya. Kita demikian maju. Jangan mundur ke belakang. Baik. Pertanyaan berikutnya. Untuk keduanya, bagaimana BIM dapat mengelola safety? Bagaimana Bu Yani, silakan. Baik, terima kasih. Halo. Ya, halo. Sudah bisa dengar ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau untuk BIM bagaimana bisa mengelola safety tentunya ya dari informasi yang terjadi ya. Jadi, kalau dengan BIM tentunya kita bisa membuat beberapa skenario untuk proyek. Itu yang nantinya bisa membantu kita menginvestigasi atau mengidentifikasi resiko. Jadi, dalam proyek kita perlu melakukan adanya manajemen resiko kan. Jadi, dalam manajemen resiko pertama kita identifikasi dulu. Kemudian kita membuat plannya, mitigation-nya seperti apa. Apakah perlu merubah desain sebelum konstruksi seperti itu. Jadi, untuk safety di sini adalah mengidentifikasi resiko-resiko. Kemudian dalam BIM itu juga ada satu fitur kalau tidak salah, class detection. Jadi, kalau kita melihat ya antara structural dengan mechanical electrical contohnya. Jadi, antara BIM dengan kemudian ducting nantinya bisa bertabrakan ketika konstruksi. Jadi, kan resiko ini bisa diidentifikasi atau investigasi melalui BIM ini. Ada class detection atau mungkin nantinya memberikan beberapa skenario untuk bisa tahu resiko ke depan ini apa. Kemudian untuk student, untuk mahasiswa, kalau ingin belajar sebetulnya ada student version. Jadi, kalian bisa, apa namanya, untuk software-software ya. Kalian bisa belajar menggunakan student version ini. Sebelum nantinya Anda semua itu lulus. Jadi, paling tidak siap begitu. Terima kasih. Oke, iya betul. Silahkan Pak Sivan, ada yang mau ditambahkan? Saya rasa yang punya dikatakan ya itulah untuk BIM. Tapi mungkin ada satu lagi BIM dari segi constructability. Constructability kan kita lihat bagaimana cara pemasangan. Jadi, kalau dulu mungkin kita untuk pasang sesuatu instalasi konstruksi, kita nggak bisa ngebayangin gitu kalau cuma punya kertas gambar. Oke, ini nanti masang ini gimana? Ini nabrak nggak, crashing apa nggak. Tapi dengan BIM ini kita bisa lebih memvisualisasikan untuk pemasangan. Kalau contoh, dulu saya pernah ada pengalaman di Bituru. Kita pasang satu equipment dalam satu struktur. Yang kita buat, kita buat strukturnya dulu. Kita tutup strukturnya. Tiba-tiba equipmentnya datang, equipmentnya di dalam. Jadi, apa yang kita buat? Kita buka lagi, kita potong, kita tarik strukturnya, baru kita masukin equipmentnya. Bayangin kalau kita udah ada BIM. Kita udah tahu bahwa oke, fasenya ini dulu. Baru tutup. Jadi, again itulah tadi kan, cost. Kita udah hilang cost, kita tambah biaya untuk potong, time lagi. Ya kan? Potong dulu, masuk equipment, baru kita last balik. Itulah maksud saya. Jadi, risk itu kembali itu risk juga. Oke. Itulah mungkin menjawab. Kalau saya, pengalaman saya itu yang saya mengalami. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya diajukan dari Brian, dari UNHAS. Beliau bertanya, terkait perkembangan teknologi yang terus berkembang, khususnya BIM, adakah ancaman terhadap profesi arsitek yang pada nantinya sebagai seorang perancang? Mungkin, Bu Yani, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya arsitektur, silahkan. Jadi, ini pertanyaan yang berat juga. Beberapa student saya juga tanya. Kembali lagi, saya sangat setuju dengan Pak Steven. Jadi, kita sebagai student nantinya sebelum graduate memang harus siap. Kembali lagi, kalau kita melihat BIM ini sebetulnya adalah sebuah sistem yang dibuat. Jadi, memang di situ dia bisa menganalisa. Contohnya, kita membuat bangunan, kita bisa mendapatkan solar analysis-nya, kita bisa mendapatkan analisis energi dalam bangunan, analisis strukturnya, dan segala macam. tetapi ingat, ketika kita mengaplikasikan BIM, sebetulnya kita masih mendapatkan beberapa informasi dari para engineer atau para decision maker. Jadi, maksudnya seperti ini. untuk structural integrity, for example. Jadi, ketika struktur ini, istilahnya masuk dalam kategori diperbolehkan. Nah, itu yang meng-input datanya adalah kita. Termasuk di dalamnya adalah kalau kita melihat 5D BIM, 5D BIM itu informasi terkait dengan cost. Jadi, memang betul, memang betul ketika kita mendesain rumah, contohnya dengan menggunakan refit, kita bisa mendapatkan informasi tentang cost-nya juga. Tetapi, kembali lagi, yang meng-input informasi ini adalah kita. Jadi, untuk saat ini memang yang meng-input data atau data itu adalah manusianya. Tetapi, saya juga nggak tahu ke depan. Karena kita bisa melihat ya, ada artificial intelligence agent system. Jangan lupa kalau dalam agent system itu kita mematematikakan personality dari decision maker. Nah, kita bayangkan kan. Kalau misalnya decision maker ini sifatnya seperti apa, kemudian satisfaction kriterianya seperti apa, itu dimasukkan untuk mengambil keputusan dalam desain. Nah, bisa kamu bayangkan. Kembali lagi, saya sangat setuju dengan Pak Steven, kita harus ready. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Wow, itu ya. Wow, oke. Mungkin Pak Steven bisa ditambahkan mungkin, Pak. Mungkin saya bisa menjawab, tapi tidak merepresentasikan karena saya situ. Tidak mungkin harus. Jadi. Tapi kalau dari segi itu, tadi Mbak Yadi, betul. Kita, kita lah yang input data. Tidak apa. Tidak apa apa. Tidak apa. Tidak mungkin komputer buat sendiri. Tidak apa. Kita ini input data bukan komputer buat sendiri, jadi sendiri, tidak. Kita yang input data. Tapi ada trade, ada opportunity, selalu ingat itu. Bahwa satu, ke depan memang, ya ada satu sistem yang bagus, tapi saya boleh jamin untuk saat ini kalau di oil and gas yang paling simpel yang udah aplikasi BIM secara full gak sampai 100% untuk proyek saya gak semua bahkan kalau boleh dihitung gak sampai satu tangan sampai lima proyek yang pakai BIM jadi kita semua jangan berpikir oh ini kita ketinggalan kita belum, bukan gak semua bahkan disini yang pakai BIM jadi kita bisa compete oke baik Pak, terima kasih masukannya ini pertanyaan berikutnya dari Adrian Bosowa kepada Ibu Yanni apakah perkembangan yang terjadi ke depannya bisa efektif dan efisien terjadi dalam semua sektor dan semua lingkungan dengan kondisi dan tantangan yang berbeda juga terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga hal apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir adanya konflik thank you oke terima kasih jadi disini ada beberapa pertanyaan ya ketersediaan sumber daya manusia jadi memang dalam beberapa proyek itu terkadang pelaku proyeknya itu bukan bukan origin jadi bukan bukan mereka yang berada di dalam daerah tertentu jadi kalau kita ingin membangun bangunan atau atau ada proyek offshore for example ya jadi biasanya kita meng-hire consultant atau company dari luar kemudian kita juga melibatkan origin people jadi orang-orang yang berada di dalam daerah tersebut dalam arti semua pikir ini bisa mendapatkan benefitnya bisa mendapatkan manfaatnya dimana proyek jalan kemudian knowledge can be transferred jadi pengetahuan atau apa namanya ilmu yang baru ini bisa ditransfer ke masyarakat di sekitar proyek tersebut jadi ini salah satunya ya jadi kalau ketersediaan sumber daya itu memang menjadi salah satu problem tetapi untuk proyek besar atau developer besar terkadang mereka juga menggunakan atau meng-invite beberapa konsultan dari luar dan biasanya di dalam proyek ini kalau kita lihat ya diharuskan melibatkan orang sekitar masyarakat sekitar dalam arti ada transfer knowledge jadi nantinya ketika proyek ini berhasil tidak hanya berdiri sendiri dalam arti masyarakat sekitar juga mengetahui bagaimana pembangunan ini kemudian konflik tentu saja dimanapun kita tidak bisa lari dari konflik konflik yang pesan saya mungkin satu jangan pernah takut terhadap konflik karena konflik itu sebenarnya adalah trigger trigger perbedaan perspektif begitu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanage atau mengelola konflik begitu terima kasih terima kasih terima kasih atas penjelasannya kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Esa Ali dia mau bertanya terkait perubahan yang begitu cepat di era industri 4.0 tidak bisa dipungkiri semua terarah pada digitalisasi dan remote job pastinya ada risiko dan ancaman yang menjadi efek dari perubahan tersebut memang menjadi sangat efisien namun banyak kehilangan pekerjaan menurut Bapak Pak Stephen adakah teknologi yang tetap memperhatikan sisi sosial yang perlu dipertimbangkan termasuk mengatasi bonus demografi bertambahnya angkatan kerja baru oke baik terima kasih untuk itu tadi yang saya jelaskan memang dengan perkembangan teknologi memang betul ada ada threat juga mungkin yang lulusan baru pekerjaan mungkin ada yang berubah jadi pekerjaan tipe baru ada juga yang memang komplit dihilang tapi again tadi apa tadi teknologi yang teknologi yang tetap memperhatikan sisi sosial yang perlu yang perlu dipertimbangkan termasuk mengatasi bonus demografi bertambahnya angkatan kerja baru jadi demografinya lebih banyak ini Pak tenaga kerja baru yang memperhatikan sosial sebetulnya again implikasi teknologi itu gak bisa 100% langsung jadi kita boleh ambil contoh Google aja perusahaan yang memang fully IT tapi waktu dia jadi remote working apakah dia efektif gak juga pada akhirnya dia berpikir bahwa mungkin hanya berapa puluh persen yang boleh remote working bahkan perusahaan IT pun dia sadar bahwa untuk fully fully remote memang bukan sesuatu yang jadi efektif sebetulnya jadi social factor ya seperti tadi Ibu ya dicerita kita nih makhluk sosial jadi untuk betul-betul putus hubungan dengan sosial itu udah gak mungkin adalah kita ini sosial itu pasti ada jadi memang jadi ada jarak lah antara sebenarnya yang jadi buat masalah kita bukan karena teknologi tapi karena covid itu yang yang paling tinggi oke terus kedua untuk halo ya ibu oke satu lagi yang ya silahkan oke terus kalau untuk yang selain sosial tadi untuk yang banyaknya tenaga kerja sebetulnya gini bukan masalah kita yang untuk tenaga kerja bertambah dan pekerjaannya berkurang sebenarnya bukan itu sekarang masalah kita adalah covid oke covid ini dia menutupi banyak banyak inilah ini kayak contoh transport transport jadi berkurang orang jadi gak gak commute waktu orang gak commute kebutuhan oil berkurang waktu kebutuhan oil berkurang kita oversupply akhirnya banyak platform yang di Amerika akhirnya tutup oke untuk platform yang kayak di Arab karena memang produksi dia murah produksi dia mungkin di bawah 30 dolar di sekitar belasan dolar dia masih profit dia masih produksi untuk Amerika produksi dia kalau gak di bawah kalau di atas 30 kalau sampai oil 30 dia gak akan profit dia lebih baik tutup daripada produksi oil tapi malah jadi rugi nah itu yang pemotongan hubungan kerja tapi again kita bukan masalah kita bukan karena itu bukan karena teknologi yang saat ini adalah covid itu aja covid ini kita bisa resolve covid ya seharusnya ekonomi juga jalan balik teknologi bukan threat teknologi itu yang support justru itu buat saya dan jangan takut ke depan dunia itu bukannya bukan kecil sebetulnya ya bukannya satu hanya Indonesia Malaysia Singapura enggak kesana-sana lagi banyak oke ada banyak daerah yang butuh pembangunan sebetulnya banyak negara yang butuh pembangunan jadi jangan takut masalah itu enggak mungkin tiba-tiba dunia ke depan orang enggak butuh rumah pasti orang butuh rumah butuh gedung jadi jangan takut masalah itu teknologi itu support sekarang ini adalah different case kasus sekarang adalah covid bukan teknologi oke oke ini pertanyaan terakhir untuk dua-duanya sebentar ya saya lihat oke dikirim dari ini dengan William Mawikere beliau menanyakan pada zaman sekarang di mana teknologi mulai berperan penting dalam pekerjaan konstruksi tetapi tetap tidak bisa dilepaskan dari yang namanya resiko apa resiko yang paling berpotensial terjadi dalam proyek konstruksi dengan adanya peran teknologi di dalamnya dan bagaimana cara teknologi ini memanajemen risiko tersebut mungkin bisa Pak Stephen habis itu Bu Yani silakan untuk teknologi memanaj ya seperti itulah tadi Bu Yani juga ada ini kan yang untuk mengcombine desain untuk cari resiko tapi ada beberapa ini juga kayak contoh di Petronas kita punya satu sistem yang namanya PLL project lesson learned dimana waktu kita buat project pasti ada selalu yang ada selalu something main role selalu project itu nggak selalu sebut pasti project kan ada kalau ini harusnya kita buat begini harusnya ini kita jadi begini supaya project itu oke itu kita record semua dalam satu platform yang kita buat sekarang teknologi itu kita implikasikan dalam teknologi adalah identifikasikan semua senario ini oke dalam satu database jadi kalau kita contohnya dapat satu project baru yang ada hubungannya sama similar dengan project yang kita buat lama nah sistem ini akan trigger eh dulu project ini masalahnya ini loh nah jadi dia akan akan ngasih tau jadi itu adalah salah satu cara bahwa teknologi bisa support kita untuk ngasih tau bahwa identify nih historically dulu project yang kayak gini inilah resiko kamu project yang ini sama inilah resiko kamu jadi kita kayak apa ya ya itulah salah satu teknologi support ini apa kita kerja kita oke mungkin itu aja mungkin Bu Yanni ya silahkan Bu Yanni terima kasih Bu Rutno dan Pak Stephen ya saya setuju dengan Pak Stephen jadi terkait ini memang dalam setiap project setelah project finish itu memang ada lesson learn ya kemudian di setiap company ini selalu ada risk register jadi disitu ada sebuah sistem yang mendaftarkan beberapa resiko begitu pula dengan plannya seperti apa jadi nantinya di project ke depan kita bisa melihat resiko-resiko ini kembali kemudian terkait dengan resiko dan teknologi yang sering kita lupa ya yang sering kita lupa adalah data security nah ini sangat penting jadi kita kita sekarang bekerja di dalam virtual environment di mana kita harus betul-betul taking care on the data security that's all terima kasih betul sekali itu data security secara virtual terima kasih ya Pak Eah tadi ya kemudian namun disini ditekankan ditekankan oleh Pak Steven bahwa secanggih apapun teknologi itu kita tidak bisa hanya mengarahkan ke satu disiplin ilmu itu perlu ada kerjasama dengan ilmu disiplin yang lain dan Pak Steven juga menekankan tadi dari pertanyaan terjawab bahwa memang teknologi ini adalah sesuatu yang sedang evolve saat ini dan itu bukan berarti kita perlu khawatir bahwa kerja kita akan diganti oleh teknologi ini karena pada dasarnya operator dari teknologi itu adalah manusia kembali lagi begitu terkait dengan SDM itu yang tadi Pak Steven tegankan dan terkait pekerjaan itu secara otomatis nanti pekerjaan yang lama bukan berarti dia hilang namun akan berevolusi menjadi suatu pekerjaan yang tadi tidak terpikirkan sebelumnya jadi untuk para miliminial kita tidak perlu khawatir nantinya mau kerja apa ya ke depannya seperti itu itu yang saya tangkap dari Pak Steven tadi nah kalau Ibu Ibu Yanni tadi menjelaskan bahwa ada kalau tidak salah ada IPD integrated project delivery dan advanced work packaging kemudian nah disini perlu adanya bahwa secara remote working itu tadi perlu adanya melibatkan dengan banyak pihak yang dimana interaksi ya komunikasi ya dan disitu nanti akan adanya kayak gain dan pain share kalau saya tidak salah dan disitu perlu-perluhnya memang berkomunikasi karena kalau tidak tadi adanya contoh-contoh yang Ibu tadi gambar-gambar adanya komunikasi itu dua arah face-to-face sama virtual meskipun sekarang ini lagi trendnya virtual namun itu bukan berarti 100% harus mempercayakan kepada virtual namun juga harus face-to-face itu sangat penting dilakukan juga untuk decision making untuk finalnya Ibu ya final touchnya itu Ibu Yani kemudian Ibu Yani juga mengutarakan juga bahwa BIM itu memang salah satu cara untuk membantu suatu proyek nah dimana BIM ini ada aspek-aspek beragam aspek dan kita bisa lihat tadi dari penjelasan beliau dengan game yang interaktif memberikan materi sekilas tentang BIM dan disitu juga diberitahu juga bahwa di BIM itu misalnya kita ingin melihat risiko apa nantinya yang akan mau dilihat bisa dilusuri di aplikasi BIM tersebut jadi dan perlu Ibu Yani tadi tekankan bahwa keamanan itu penting keamanan itu penting bagi proyek teknologi secagi apapun teknologi tetap pasti akan ada suatu kebocoran dari sistem dan itu makanya perlunya security bagi kita semua untuk perlu diingat perlu kita mengamankan data-data yang sangat sangat rahasia itu ya mungkin kepada Bapak dan Pak Steven dan Ibu Yani terima kasih jadi sangat bermanfaat sekali bahwa ini suatu pemikiran yang menambah wawasan bagi kami dan terutama generasi muda bahwa kita tidak perlu khawatir tidak tidak perlu khawatir nanti ke depannya itu pekerjaan kalian akan tergantikan oleh semacam kayak AI tapi tidak perlu karena kalian lah sebagai SDM kalian lah yang mengoperasionalkan sistem yang secanggih apapun nanti seperti itu baik terima kasih cukup sekian dari moderator dan terima kasih ke Bu Yani dan Pak Steven saya kebalikan lagi kepada MC-nya silakan MC baik terima kasih Bu Retna selanjutnya akan ada sesi dokumentasi jadi mohon kepada hadiri untuk menyalakan kameranya kepada Fisila sebagai dokumentasi di Fisila untuk semuanya mohon dinyalakan kameranya oh ya untuk Bu Bu Yani dan Pak Steven mungkin bisa di-share ke Panitia ya file yang tadi yang presentasi ya baik Bu Retna terima kasih saya akan memulai dari slide yang pertama satu dua tiga yang slide kedua satu dua tiga slide ketiga satu dua tiga dan slide terakhir satu dua tiga ya selesai untuk sesi dokumentasi ini baik dengan berakhirnya acara foto bersama menandai berakhirnya acara webinar how engineers and architect handle remote construction team wah ternyata udah di penghujung acara nih Ciel seru banget ya bahasa-bahasa yang tadi wah bener banget Tif saking serunya ternyata gak kerasa kita udah di penghujung acara saya selaku perwakilan sekena panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk pembicara Stephen Ari Agustino STM SC dan Dr. Yanni Rahmawati serta Bu Retna sebagai moderator sebuah pemaparan dan diskusi yang luar bisa sekali terima kasih untuk para hadirin atas segala perhatiannya saya perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Biro Akademis dan Profesi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa mohon menantikan untuk acara selanjutnya dan mengisi formulir untuk absen saya Tiffany dan rekan saya Cecilia Mardareta pamit untuk undur diri Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!